Benteng pahlawan jilid tiga tamat. Tak lama kemudian, Tian San Gin Hang sudah pulih kembali kekuatan tenaganya, dan selagi ia bersemadi untuk memulihkan tenaganya sendiri, dengan tiba-tiba terdengar suara keras, pintu kamar telah terbuka, sesosok bayangan orang dengan secepat kilat telah menerobos masuk dan berhasil melalui penjagaan Pak Bilolo dan Jotai, cepat bagaikan. Kilat pula bajangan orang itu telah nampar muka Lowie. Tamparan itu sangat keras, hingga badan Lowie tergoncang. Pak Bilolo membentak dengan suara keras, aku si nenek tua akan adu jiwa denganmu kemudian ia menubruk dan menyerang kepada orang yang baru menyerbu masuk itu. Orang itu berkata dengan suara jaring, nenek tua, coba buka matamu dan lihat sendiri, aku ini siapa, nanti barulah kau turun tangan, rasanya belum terlambat. Sambil berkata demikian ia terpaksa menggunakan kedua tangannya untuk menahan serbuan Pak Bilolo yang sudah kalap itu. Dua orang yang sama-sama memiliki tenaga dalam luar biasa, ketika kekuatan itu saling beradu, Pak Bilolo terdorong mundur sampai tiga langkah, sebaliknya orang yang baru masuk tadi ternyata masih tetap berdiri di tempatnya, sedikit pun tidak bergerak. Pada saat itu dari luar menyerbu masuk tiga orang, mereka telah mengepung Louie dan mengawasi orang yang menyerbu masuk tadi. Toa Po Chu Sim Kun setelah menyaksikan orang yang menyerbu masuk tadi, bukan kepalang terkejutnya, dengan suara gelagapan, ia berkata, kau. Dan orang itu tangannya lalu menunjuk lihat Wee Kim Kong Louie yang tadi menyembuhkan Tian San Gin Hong, kemudian berkata, siapa orang yang menyaru sebagai diriku itu. Ucapan itu besar sekali pengaruhnya, semua meter lalu ditujukan kepada Louie, saat itulah semua baru tercengang dan terheran-heran. Karena orang yang tadi masuk menyeru lihat Wee Kim Kong Louie kini telah berubah menjadi seorang pemuda tampan. Selembar kedok kulit manusia yang dibuatnya demikian sempurna hingga mirip benar dengan muka Louie sudah tertampar oleh Louie yang tulen, hingga saat itu terlepas dan menggantung di depan dadanya. Ia, tak lain dan tak bukan adalah Lee Wee Leng Chu Pek Chun Go. Selaku tuan rumah, Sim Kun lalu maju dan menghampiri memberi hormat pada orang yang baru tiba tadi seraya berkata, siya otik ternyata sudah salah lihat orang, benar-benar minta dimaafkan sebesar-besarnya. Ternyata orang yang baru tiba itu justru lihat Wee Kim Kong Louie yang sebenarnya. Bagaimana Pek Chun Gie bisa menyaru sebagai Louie? Kiranya setelah ia berhasil melarikan diri lewat jendela kamar, oleh karena badannya terluka, ia telah kabur tanpa tujuan, akhirnya masuk ke dalam gunung. Ia terpaksa harus menahan penderitaan, terus memasuki ke dalam pegunungan itu untuk mencari sesuatu tempat yang sunyi. Di tempat yang sunyi itu, ia telah berhasil memulihkan kekuatan tenaganya seperti sedia kala. Oleh karena lukanya itu ternyata tidak ringan, apalagi habis melakukan perjalanan sejauh 10 kali lebih, maka ia masih memerlukan waktu untuk beristirahat. Hari ketiga, ia baru merasa segar kembali, dan setelah badannya sudah pulih kembali, ia memikirkan nasib Tian San Gin Hang yang telah ditinggalkan, tetapi ia tidak mendapatkan akal yang sempurna bagi kedua pihak untuk menyembuhkan penyakit gadis itu. Oleh karenanya, ia terpaksa balik kembali ke rumah bekas tempat tinggal Tan Chie Tong dengan pengharapan bisa menemukan iblis itu untuk berunding dengannya. Meskipun ia sudah tahu bahwa Tan Chie Tong itu bukanlah manusia baik, tetapi oleh karena sekarang ini membutuhkan kecerdikan otaknya untuk memecahkan kesulitannya, maka untuk sementara ia tidak mau membuka kedok iblis itu. Keika ia tiba di rumah, justru Tan Chie Tong sudah pulang kembali. Tan Chie Tong ketika menampak kedatangannya, bukan saja sikapnya masih tetap seperti sedia kalah, sedikit pun tidak merasa curiga, bahkan begitu ketemu lantas berkata sambil menggoda. Selama ini kau rupa-rupanya sudah dibikin mabok oleh para selok Tian San Gin Hang sehingga jiwamu sendiri pun kau sudah tidak hiraukan lagi. Melihat kesempatan itu Pok Chun Gie pura-pura berkata, Paman, rupanya kau sudah tahu semua? Bagaimana dengan lukamu berkata Tan Chie Tong sambil tertawa terbahak-bahak? Aku tidak apa-apa, hanya, berkata Pok Chun Gie agak ragu-ragu dan sorot matanya menatap wajah Tan Chie Tong. Dalam hatimu memikirkan nasib Tian San Gin Hang si gadis cantik jelita itu bukan? Lukanya barangkali lebih hebat daripada lukaku sendiri, dan sekarang bagaimana baiknya? Benar-benarkah suka padanya? Paman, sekarang ini kau masih menanyakan perkataan seperti itu, apakah perlunya? Aku benar-benar sudah cemas sekali. Tan Chie Tong yang hanya ingin memperalat Pok Chun Gie, alat itu sudah tentu tidak mau dilepaskan begitu saja, maka sejenak ia mengerutkan alisnya, kemudian baru berkata, akal aku si ada, hanya terlalu berbahaya. Akal apa? Aku tidak takut bahaya. Tan Chie Tong mengeluarkan selembar kedok kulit manusia dan kemudian berkata, Kedok ini sebetulnya ku sediakan untuk lain keperluan, mengingat kau bertekad hendak menolong gadis itu, baiklah aku akan bantu kau untuk melaksanakan maksudmu. Demikianlah di bawah bantuan Tan Chie Tong, Pok Chun Gie telah menyaru sebagai liat Wee Kim Kong Lo Wee dan datang ke benteng pahlawan secara terang-terangan. Apa mau, karena nasib sial telah membayangi dirinya, baru saja berhasil usahanya, tau-tau liat Wee Kim Kong yang sebenarnya juga tiba di tempat itu. Dan bagaimana liat Wee Kim Kong dapat datang secara kebetulan ke tempat itu? Kiranya sewaktu Pok Chun Gie dan Tan Chie Tong untuk pertama kali membikin onar di benteng pahlawan, Toa Po Chu Sim Kun mendapat perintah dari ibunya dengan diam-diam. Membawa tusuk konde yang merupakan benda tanda kepercayaan disampaikan kepada liat Wee Kim Kong. Liat Wee Kim Kong dengan benteng pahlawan ada hubungan sangat erat, maka setelah mendapat kabar dan permintaan bantuan dari ibu Sim Kun, buru-buru ia datang ke benteng pahlawan untuk memberi bantuan tenaga. Ketika ia tiba di benteng pahlawan, benar-benar sangat mengejutkan dan membingungkan penjaga pintu dan pengurus rumah tangga benteng pahlawan. Pengurus rumah tangga itu memandang sekian lama kepada Lo Wee, sekian lama pula ia berdiri dalam keadaan tertegun, kemudian baru bertanya dengan suara gelagapan, apakah Lo Chiampu mempunyai ilmu membagi diri? Ditanya demikian liat Wee Kim Kong sudah tentu terkejut, maka ia lalu balik bertanya, apa? Kau maksudkan apa ada orang yang datang lebih dahulu menyaruh dan menggunakan namaku? Nama dan alias semuanya sama, mukanya juga mirip sekali, jawab pengurus rumah tangga itu. Lo Wee terkejut. Celaka. Itu pastilah si bangsa Tan Chietong yang main gila. Lekas. Kau bawa aku masuk. Menemui majikanmu demikian ia berkata. Bersambung. Karena urusan itu sangat penting, maka pengurus rumah tangga juga menganggap persoalannya menjadi genting. Dengan mengajak liat Wee Kim Kong ini, ia buru-buru masuk ke dalam menemui Toa Pochunya, tetapi ketika mereka berada di dalam rumah, mereka dicegah oleh orang-orang yang sedang melindungi kamar di mana orang tua tadi sedang menyembuhkan luka gadis itu. Mereka mencegah masuknya Lo Wee yang tulen sambil berkata. Pochunya tadi mengeluarkan perintah, sekarang ini Lolo Chiampu sedang menyembuhkan luka nona siangkoan, semua tetamu disilakan untuk menunggu di ruangan tamu lebih dulu, demikian pengurus rumah tangga itu telah ditolak mentah-mentah oleh penjaga keselamatan Tian San Gin Hong. Sementara itu Lo Wee sendiri timbul pikiran lain, ia telah anggap bahwa orang yang bermaksud menolong, tidaklah mungkin sampai dilakukan penjagaan demikian keras, ia anggap bahwa orang yang menyaruh dirinya yang kini berada di dalam kamar itu, barangkali mengandung maksud tidak baik terhadap gadis itu, maka ia telah mengambil keputusan hendak masuk secara paksa. Demikian setelah mengambil keputusan, maka tidak perlu banyak bicara, badannya segera bergerak, dan secepat kilat sudah menerjang masuk. Ketika ia tiba di hadapan kamar di mana Tian San Gin Hong sedang disembuhkan lukanya, telah berhadapan dengan ketua golongan pengemis Song Hun, sedangkan Sim Kun berdua saudara waktu itu sedang menghadap ke lain arah untuk melakukan penjagaan. Lihat Wee Kim Kong Lo Wee beradat keras, maka ia tidak perlu banyak bicara dengan Song Hun, dengan mudah sekali ia sudah berhasil melewati garis penjagaan ketua golongan pengemis itu. Ia berkepandaian sangat tinggi sekali, jelas kepandaiannya itu jauh lebih tinggi daripada kepandaian Song Hun. Begitu ia melalui garis pertahanan Song Hun, tangannya lalu bergerak memukul pintu kamar dan menyerbu masuk. Pada saat itu justru Pok Chun Gie sudah selesai dalam usahanya dan baru menarik kembali tangannya. Tian San Gin Hong sendiri sikapnya sudah seperti biasa, dan orang-orang yang berada di dalam kamar saat itu juga mulai lega perasaannya. Maka suasana dalam kamar nampak tenang dan tentram. Keadaan demikian itu di dalam mati Lo Wee sebagai seorang kangungkawakan sudah tahu kalau tidak terjadi bahaya apa-apa, maka hatinya mulai merasa lega, tetapi ia masih menampar Pok Chun Gie yang menyamar dirinya, dan memberikan nasihat padanya. Setelah semua orang mengenali siapa adanya orang yang menyaru Lo Wee tadi, suasana dalam kamar berubah seketika, dan perasaan semua orang juga mulai tegang. Pok Chun Gie dianggapnya terlalu jahat, bukan saja telah datang dengan menempuh bahaya maut, tetapi juga seolah-olah mempermainkan semua orang yang ada di situ. Ketua golongan pengemis Song Hun yang masih mempunyai sentimen yang sangat dalam terhadap Pok Chun Gie tidak memikirkan perbuatan baik dari pemuda itu, dengan meta menyala ia berkata, Bocah ini terlalu jahat, biarlah aku musnahkan kepandainya dulu, baru nanti bicara lagi. Pok Bilolo ingin mencegah, tetapi ia khawatir akan timbul salah mengerti, maka ia tidak bisa berbuat apa-apa. Tangan Song Hun sudah diangkat dan hendak menyerang Pok Chun Gie. Tepat pada saat itu Tian San Gin Hang yang sudah pulih kembali kekuatan tenaganya, ketika ia membuka matanya dan melihat sikap Song Hun demikian, maka terus berteriak, Seng Pang Chu. Seng Hun meskipun tadi sudah hampir kalap dan sudah ingin menelan bulat-bulat diri Pok Chun Gie, tetapi bagaimanapun juga ia sebagai ketua dari salah satu golongan orang rimba persilatan yang terbesar, juga merupakan orang golongan baik. Maka sedikit banyak ia masih dapat mempergunakan pikirannya yang sehat, ketika mendengar suara Tian San Gin Hang, ia lalu batalkan maksudnya, sambil menarik napas, ia mengundurkan diri. Andai kata Tian San Gin Hang tidak membuka matanya, tepat pada saatnya dan berseru mencegahnya, barangkali serangan itu sudah dilakukan dengan secara kejam. Pada waktu itu, orang-orang dari berbagai golongan yang mendengar kejadian itu telah datang berkerumun, hingga di luar kamar keadaannya ramai sekali. Salah satu di antara tokoh-tokoh rimba persilatan itu ada seorang yang sifatnya sangat berangasan. Dengan pandangannya sendiri ia telah mengemukakan pikirannya. Dengan suara keras orang itu berkata, Simlo Toa mengapa kita harus hati-hati, berlaku baik hati terhadap musuh, itu berarti berlaku kejam terhadap diri sendiri. Apakah kau tidak memikirkan kedudukanmu sendiri? Sebelum Toa Pocu menjawab, Jiet Pocu simpel telah berkata sambil tertawa. Dalam urusan ini kita tidak boleh terlalu gegabah, sebaiknya kita timbang dulu masak. Masak. Jiet Pocu dari perkampungan Kiu Chok Chun Oen Tiong Ho juga berkata sambil tertawa. Simlo Toa, kau jangan hanya memikirkan soal nama palsu, sehingga kau melupakan sahabat-sahabatmu yang telah datang kemari hendak jual-jual terhadapmu. Orang Si Oen itu termasuk orang dari golongan orang yang berhati kejam dan jahat, bukan saja orangnya yang jahat, kata-katanya juga mengandung bisa, kata-kata yang berbisa itu, seolah-olah sebuah bom yang dilemparkan kepada orang banyak itu, sehingga menimbulkan reaksi sangat hebat. Tiap kata orang itu juga masuk ke dalam telinga orang-orang yang berada di dalam kamar, tidak terkecuali dua pemimpin benteng pahlawan. Toa Pocu Simkun yang sebagai kepala rumah tangga benteng pahlawan, dan yang berhak memutuskan segala tindakan yang akan diambil untuk menghadapi suatu perkara, Saat itu ia memandang saudaranya dengan pandangan Matu ingin bertanya-tanya pikirannya. Namun Jiapocu Simpah hanya balas dengan senyuman getir, mereka sama-sama tidak dapat memikir suatu kera untuk memecahkan persoalan yang sangat rumit itu. Ini adalah saatnya yang paling genting bagi mati hidupnya benteng pahlawan, asal mereka dua saudara memberikan dan menyatakan maksudnya, Orang yang mengaku diri sebagai lihwee lengcu saat itu tamatlah sudah riwayatnya, tidak dapat ditawar-tawar lagi, Dan sebaliknya apabila hati mereka lemah, dan membiarkan Poc Chun Giei memulihkan kembali kekuatan tenaganya, Kemungkinan nasib benteng pahlawan akan habis di tangan pemuda itu. Maka inilah merupakan suatu pertentangan batin yang besar sekali bagi dua saudara itu, Mereka berarti memegang kunci bagi nasib rimba persilatan selanjutnya. Membangun atau merusak, tergantung pada putusan yang akan diambil pada saat itu. Tian San Gin Hang diam-diam merasa cemas, ia telah memusatkan semua tenaga dalamnya, Asal melihat gelagat tidak baik, ia terpaksa akan bertindak tanpa memikirkan apa akibatnya. Di mata pebi lolos saat itu juga merupakan suatu ujian berat bagi dua saudara sim. Sementara itu Lawia yang saat itu bersikap sebagai penonton, ia tetap berdiri bungkam, Juga tidak menanyakan asal-usul terjadinya urusan itu, ia hanya berdiri sambil tersenyum, Dan sebentar-sebentar mengurut-urut jenggotnya untuk menantikan perubahan selanjutnya. Ia agaknya hendak menyaksikan bagaimana orang-orang dari generasi muda ini mengambil keputusan dalam persoalan yang sangat besar ini. Si tabib kenamaan Jotai, sebagai seorang yang pekerjaannya selalu menyembuhkan orang sakit, Bagaimanapun juga merupakan seorang yang berhati penuh belas kasehan, Maka ia lantas membuka suara memecahkan kesunyian itu. Benteng pahlawan yang dipertahankan dengan secara demikian, Agaknya kurang patut. Jie Pocu Simpek yang sebelumnya telah mempunyai kesan baik terhadap diri Pocun Gie, Pada saat itu juga lantas mengutarakan pikirannya, Ia berkata, Benteng pahlawan tidak boleh meninggalkan suatu cacat atau buah tertawaan bagi keturunannya di kemudian hari. Toa Pocu Simkun saat itu baru membuka mulut, Dengan sinar metu, Tajam, Ia telah mengambil keputusan terakhir, Katanya, Kita akan menunggu sampai dia pulih kembali kekuatan tenaganya, Dan antar dia keluar dari benteng ini. Keputusan itu adalah Tian San Gin Hong yang pertama-tama sangat girang sekali, Hingga tanpa disadari ia lantas menubruk dan memeluk neneknya sambil berseru, Nenek, Sementara itu ketua golongan pengemis Song Hun juga lantas berkata sambil tertawa, Aku juga tidak tega turun tangan. Lihat Wee Kim Kong Lo Wee sambil mengangguk-anggukkan kepala berkata, Tindakan yang kalian ambil semua tidak mengecewakan harapanku, Marilah kita keluar untuk mencegah tindakan mereka. Simkun menerima baik ajakan itu, Lalu bersama-sama berjalan keluar dari kamar. Ketua golongan pengemis Song Hun agaknya dikejutkan oleh ucapan Lo Wee, Maka ia lalu berkata, Sikap dan ucapan Lo Lo Chiang Pue ini agak aneh. Simpek yang mengerti maksudnya hanya tertawa saja, Tidak memberi jawaban. Hakikatnya, Keadaan Pok Chun Gie pada waktu itu bukanlah demikian bahaya seperti dalam pandangan match mereka, Oleh karena lihat Wee Kim Kong Lo Wee yang sebenarnya tidak turun tangan kejam terhadap dirinya, Ia hanya menampar dan membuka kedoknya, Tapi memberikan kesempatan bagi Pok Chun Gie memulihkan tenaganya. Pok Chun Gie yang memiliki kekuatan tenaga dalam luar biasa, Dengan ilmunya yang terdiri dari ilmu golongan Buddha, Saat itu keadaannya tidak demikian bahaya. Kecuali orang yang memiliki kekuatan yang lebih tinggi daripadanya, Jikalau tidak, Siapapun yang turun tangan terhadapnya, Pasti akan terjungkal jatuh atau mati oleh kekuatan yang dimiliki oleh Pok Chun Gie. Ketika Lo Wee dan Sim Kun berjalan keluar, Ia juga sudah selesai memulihkan kekuatan tenaganya, Dengan semangat menyala-nyala ia bangkit berdiri, Dengan muka kemerah-merahan ia memberi hormat kepada Jie Po Chu Simpek dan lain-lainnya seraya berkata, Terima kasih atas Chuan punya kebaikan budi. Kemudian matanya dialihkan kepada Tian San Gin Hong, Ia lalu berkata kepadanya, Nona Siang Koan, apakah kau sudah sembuh betul-betul? Sudah tentu sudah sembuh, Juga sudah diketahui olehnya, Kata-kata itu hanya sebagai suatu alasan untuk menyatakan pikirannya kepada gadis itu. Di hadapan orang banyak, Tian San Gin Hong sudah tentu tidak enak untuk menyatakan perasaannya, Ia hanya memandangnya dengan mengalirkan air mata. Pok Chun Gie terpaksa minta diri kepadanya, Dan dengan satu gerakan ia telah menghilang dari dalam kamar. Malaman tahun baru, di dalam benteng pahlawan, terjadi sesuatu kegembiraan yang bersifat sementara. Benteng pahlawan malam itu telah mengadakan perjamuan besar untuk menjamu sahabat-sahabatnya yang datang hendak memberikan bantuan. Kedua pocu setelah menemani kawan-kawannya mengadakan perjamuan makan malam. Lalu minta diri dan kembali ke dalam rumah untuk mengadakan upacara sembah yang dihadapan arwah orang tuanya. Itu adalah urusan pribadi bagi kedua pocu benteng pahlawan, Bagi orang luar sedikit sekali yang diperbolehkan turut ambil bagian, Hanya Pe Bilolo dan Tian San Gin Hong, Oleh karena perhubungan persahabatan mereka dengan keluarga Sim sudah demikian eratnya, Maka dibolahkan turut ambil bagian dalam upacara sembah yang pada keluarga Sim. Tian San Gin Hong yang mengikuti Pe Bilolo hidup di daerah pegunungan yang setiap hari diliputi oleh salju, Di waktu biasanya kalau di atas gunung Tian San mengadakan peringatan harian tahun baru, Oleh karena keluarga mereka sangat sedikit, sebab itu dilakukan secara sederhana. Tidak demikian dengan keadaan benteng pahlawan, benteng pahlawan merupakan keluarga besar, Orangnya juga banyak, sudah tentu di dalam metu, Tian San Gin Hong merupakan suatu kejadian yang baru baginya, Apa yang dilihatnya, ia selalu bertanya. Ia juga melihat meja yang diletakkan di tengah-tengah ruangan, Mungkin karena tertarik oleh perasaan harannya, Maka ia lalu bertanya, tepekong apa yang dipuja dalam persembahyangan ini? Nyonya Sim Kun terpaksa mengendalikan perasaan gelinya, Dengan sabar ia menjawab, Ini adalah meja abu leluhur kami, Yang kami puja di sini adalah arwah leluhur keluarga kami. Bolehkah aku melihat-lihatnya demikian? Tian San Gin Hong mengajukan pertanyaan yang sifatnya masih kekanak-anakan. Nyonya rumah itu yang ditanya demikian, Sejenak tampak tercengang, Kemudian ia berkata dengan suara perlahan. Menurut peraturan dalam rumah tangga kami, Kami tidak boleh mendekati meja dalam jarak sepuluh langkah, Nona Xiang Kuan adalah tetamu, Kau berbuat saja sebagai tidak tahu, Pergilah seorang diri saja. Tian San Gin Hong tidak tahu adanya peraturan yang aneh itu, Hingga ia ingin membatalkan maksudnya, Tetapi perkataan yang sudah dikeluarkan, Ia juga segan menarik kembali, Terpaksa dengan mengandung perasaan agak heran ia berjalan menghampiri meja abu. Meja abu tertutup oleh tirai kain sutera, Hingga tidak tampak jelas papan-papan di belakang tirai itu tertulis dengan huruf apa, Terpaksa ia maju lagi beberapa langkah, Dan pelahan-lahan menyengkap tirai ke lambu, Begitu melongok ke dalam, Pikirannya tercekat, Buru-buru ia mundurkan diri. Nyonya Sim bertanya dengan suara pelahan, Kau sudah melihat atau belum? Apa yang tertulis di belakang kain tirai itu? Ternyata Nyonya Po Chu itu juga merasa tertarik oleh perasaannya, Ia juga ingin tahu apa sebetulnya yang berada di belakang kain tirai sutera itu. Dengan meminjam tangan Tian San Gin Hang ia juga ingin mendapat jawaban yang sejelasnya. Tian San Gin Hang dengan suara pelahan menjawab, Keluarga kalian ini sebetulnya keluarga orang siapa? Apakah papan-papan di meja abu itu tidak ditulis dengan keluarga orang si Sim? Demikian Nyonya rumah itu balas menanya dengan perasaan heran. Tian San Gin Hang mengangguk-anggukan kepala dan meninggalkan Nyonya rumah yang masih tertegun seorang, Diri, ia berjalan keluar. Ia kembali ke kamarnya sendiri lalu meletakkan beberapa biji batu kecil di depan pintunya, Ia lompat masuk ke dalam kamar dan menutup pintu. Kau melakukan pekerjaan apalagi demikian kata-kata yang keluar dari mulut orang yang berada di belakangnya sehingga ia terkejut. Nenek, kau benar-benar menjemukan demikian ia sesalkan neneknya sendiri. Menjemukan juga tak apalah, nenekmu tidak boleh tidak harus hati-hati menjagamu, berkata Pak Bilolo sambil tertawa. Dengan sikapnya seperti anak kecil yang dimanja, ia menghampiri Pak Bilolo dan berbisik di telinganya, Aku telah menemukan sesuatu kejadian aneh. Soal apa yang tidak membuat aneh bagimu? Asal kau tidak hati-hati terhadap kelakuanmu sendiri, orang lain barangkali akan anggapkah seperti orang gila demikian. Pak Bilolo berkata sambil mengerutkan alisnya. Peduli apa dengan mereka berkata Tian San Gin Hang acuh tak acuh. Nenek, apakah kau tahu benar bahwa mereka itu keluarga orang si sim? Kalau bukan orang si sim lalu orang si apa? Nenek, percuma saja kau menjadi sahabat mereka, dalam waktu beberapa puluh tahun orang si apa yang sebenarnya, kau juga masih tidak tahu. Berkata Tian San Gin Hang sambil tertawa, oleh karena kata-kata itu diucapkan dengan sungguh-sungguh, maka Pak Bilolo lantas bertanya, Apa? Kau sudah tahu si yang sebenarnya dari mereka? Aku tadi baru saja melihat meja abu keluarga mereka, di papan meja abu itu jelas tertulis dengan kata-kata, Abu leluhur keluarga si pok dari kota Sehaotoy, bagaimana bisa si sim? Adalah lebih tepat rasanya orang-orang ini adalah keturunannya sepasang pendekar Liong dan Hang. Sementara itu mulut Pak Bilolo menggumam sendiri, Tiliang Giokke. Tiliang Giokke dengan tiba-tiba Tian San Gin Hang berkata dengan suara perlahan, ada orang datang. Oleh karena waktu itu kekuatan tenaga dalam Tian San Gin Hang sudah disempurnakan oleh Pak Chun Gie sehingga mendapat kemajuan hebat sekali, Pak Bilolo sendiri belum mendengar orang datang, sudah diketahui lebih dulu olehnya. Selanjutnya, terdengar suara pintu diketuk, Tian San Gin Hang lalu berjalan untuk membuka pintu, saat itu Toa Po Chu Sim Kun berjalan masuk dan berkata kepada Pak Bilolo sambil memberi hormat. Lolo, kita akan mengadakan pertemuan, harap Lolo turut hadir. Pak Bilolo memandang cucunya sejenak, ia sebetulnya ingin mengajak keluar bersama-sama. Tetapi Tian San Gin Hang sejak mengetahui bahwa keluarga benteng pahlawan adalah orang Shippok, ia ingin menantikan kedatangan Pak Chun Gie untuk memberitahukan hal itu, maka ia lebih suka seorang diri berdiam di dalam kamar, tidak menghiraukan sikap neneknya, saat itu ia berlagak tidak mengerti. Pak Bilolo yang melihat sikap cucunya yang seolah-olah tidak menghiraukan dirinya, terpaksa pergi seorang diri bersama-sama Sim Kun. Tian San Gin Hang duduk seorang diri di dalam kamar, sementara itu hatinya merasa cemas menantikan kedatangan Pak Chun Gie, ternyata yang ditunggu-tunggu itu masih belum tampak batang hidungnya, maka ia lalu berjalan keluar dan berputaran sebentar di pekarangan, baru kembali lagi ke dalam kamar, saat itu hari sudah mulai gelap, ia tidak pikir untuk memasang pelita, hanya duduk di bawah jendela sambil menarik napas panjang. Adiku, ada urusan apa yang tidak menyenangkan hatimu? Demikian suara Pak Chun Gie, entah sejak kapan, tahu-tahu sudah berada di dalam kamarnya. Tian San Gin Hang dengan cepat menghampirinya, dan berkata, Toh aku, aku akan beritahukan padamu bahwa keluarga benteng pahlawan ini ternyata bukanlah seorang sisim. Sekujur badan Pak Chun Gie dirasakan gemetaran, ia bertanya, Bagaimana kau tahu tadi aku baru saja melihat nama-nama dalam meja abu mereka? Belum habis kata-katanya, Pak Chun Gie sudah menyadari dan mengucapkan terima kasih dan kemudian lompat keluar melalui jendela. Tian San Gin Hang merasa cemas, ia berteriak memanggil, Toh aku. Tetapi ketika ia keluar memburu, Pak Chun Gie sudah tidak nampak bayangannya. Ia terpaksa balik kembali dengan uring-uringan. Dari mulutnya melemparkan kata-kata, setan. Nona siang keankau toh bukan memaki aku si tua bangka ini, bukan. Demikian kata-kata yang terdengar dari belakangnya dan kemudian disusul oleh kedatangan si tabib yang baik hati itu, dengan muka yang berseri-seri menghampiri dirinya. Hati Tian San Gin Hang bergetaran, ia khawatir tabib itu melihat Pak Chun Gie berada dalam kamarnya, maka parasnya seketika itu juga menjadi merah, suaranya menjadi perlahan, jawabannya menjadi gelagapan, aku, sedang, memaki diriku sendiri. Tanda petik. Lalu ia memutar tubuhnya dan lari masuk ke dalam kamarnya sendiri. Jotai mengikuti di belakangnya sambil tertawa, kemudian ia berkata, jangan lari, dengarlah, nenekmu suruh aku memanggil kau. Aku tidak mau pergi demikian Tian San Gin Hang menyaut. Kau tidak mau pergi? Tahukah kau bahwa kau telah menimbulkan urusan-menimbulkan urusan apa? Jangan takut, tidak ada orang yang akan menyulitkan kau. Pergi ya pergi takkan lagi aku takut. Demikian Jotai telah balik kembali bersama Tian San Gin Hang ke dalam kamar tunggu Sim Kun. Pada waktu itu di situ sudah ada Liatwee Kim Kong Lo Ye, ketua golongan pengemis Song Hun, neneknya sendiri Pek Bilolo dan dua saudara Sim dari Benteng Pahlawan. Kini dengan perasaan tidak tenang dan hati berdebaran, Tian San Gin Hang memasuki kamar itu, matanya menatap semua wajah orang sejenak, tapi waktu itu semua tidak. Menunjukkan sikap tidak senang terhadapnya, diam-diam hatinya merasa lega dan memberi hormat kepada mereka. Lo Ye menggapaikan tangannya sambil ketawa berseri-seri, suruh ia maju ke depannya. Anak, aku orang tua hendak menanyakan padamu sepatah kata saja kemarilah titik. Tian San Gin Hang yang baru saja mulai tenang, saat itu kembali merasa tegang, tetapi sebagai seorang gadis yang berani, dengan angkat kepala ia menghampiri Lo Ye Seraya bertanya, Lo Chiam Puee apakah hendak memberi pelajaran pada Bo Am Puee? Kau beritahukan padaku, kau tadi telah menyingkap tirai di meja abu keluarga Benteng Pahlawan, perbuatanmu tadi kau lakukan dengan sengaja ataukah tidak sengaja bertanya Lo Ye sambil tertawa. Mendengar pertanyaan itu dalam hati Tian San Gin Hang berpikir, sebaiknya ku katakan terus terang, bagaimanapun juga hari pertemuan akan dilakukan besok pagi. Oleh karena itu, maka ia menjawab dengan tegas, memang sengaja. Lo Ye memandang orang-orang di sekitarnya, kemudian berkata sambil tertawa terbahak-bahak, Anak, kau sungguh jujur, beritahukanlah lagi kepada kami, bagaimana kau timbul perasaan demikian? Atas permintaan orang. Siapakah orangnya? Tanya Lo Ye dengan sikap tak berubah. Toa Koku. Pek Bilolo yang mendengar jawaban itu, hampir saja lompat dari tempat juduhnya. Ngaco. Dari mana kau ada Toa Koku? Tian San Gin Hang pada saat itu sudah bertekad hendak berlaku terus terang, Maka lantas menjawab dengan sejujurnya, Pek Cung Ko, adalah Toa Koku yang baru ku kenalnya. Suasana dalam kamar itu sepi sunyi, tiada sepatah perkataan keluar dari mulut masing-masing. Tian San Gin Hang juga tidak berani memandang mereka, pandangannya ditujukan ke bawah, memikirkan bagaimana untuk menghadapi mereka selanjutnya. Dengan tiba-tiba terdengar pula suara tertawa Lo Ye, kemudian disusul pula dengan kata-katanya, Kun Ji, bagaimanapun juga besok pagi ayah dan ibumu harus keluar dari pertapaannya, kami juga tidak akan membiarkan sahabat baik kami terkurung di dalam benteng di bawah tanah itu untuk selama-lamanya, ajaklah semua kawan-kawan yang ada di sini untuk menjumpai mereka. Sementara itu Lo Ye sepatah kata pun tidak menegur Tian San Gin Hong, hal ini benar-benar di luar dugaan gadis itu. Ji Po Chu Simpek lantas bangkit dan berkata, biarlah aku yang melaporkan lebih dulu kepada ayah bunda. Seharusnya begitu, pergilah berkata Lo Ye sambil menganggukan kepala. Simpek lantas pamitan dan berlalu lebih dahulu. Selanjutnya, semua orang yang ada di situ di bawah pimpinan Toa Po Chu juga tiba di tempat pertapaan dua jago tua itu. Karena jumlah orangnya agak banyak, mereka dibagi dua rombongan memasuki jalan ke bawah tanah, kemudian masuk ke dalam sebuah kamar yang indah. Di dalam kamar itu kedua pendekar tua Leong dan Hong sudah menunggu bersama-sama Simpek. Pek, Bilolo dan lain-lainnya meskipun masih belum mengetahui benar keadaan ayah bunda kedua Po Chu itu, tetapi hati mereka sedikit banyak sudah mempunyai gambaran. Meskipun dalam mulut mereka tidak berkata apa-apa, tetapi perasaan hormat terhadap dua jago tua itu nampak tegas di muka masing-masing. Setelah semua dipersilakan masuk dan duduk di dalam ruangan, pendekar Leong, Po King Sian bersama istrinya memberi hormat kepada Pek, Bilolo dan lain-lainnya, kemudian berkata, anak-anak kami selama ini telah mendapat bantuan dan bimbingan saudara-saudara semua, oleh karena bagi kami masih ada kesulitan yang tak dapat kami jelaskan di sini, maka selama itu kami belum pernah memberitahukan hal icwal kami yang sebenarnya, di sini kami berdua mengucapkan terima kasih dan maaf sebesar-besarnya pada saudara-saudara. Pek, Bilolo dan lain-lainnya buru-buru memberi hormat dan balas mengucapkan terima kasih. Tian San Gin Hang yang sifatnya keberandalan dan masih kekanak-anakan lantas bertanya, Bapak dan Ibu berdua apakah yang dahulu disebut sebagai sepasang pendekar Leong dan Hang yang namanya menggemparkan rimba persilatan itu? Pendekar Leong berkata sambil tertawa, Daulu sahabat-sahabat dari dunia Kang Ho demikianlah memberikan julukan kepada kami suami istri, tetapi itu hanya nama yang sesungguhnya sangat memalukan bagi diri kami sendiri. Mengapa Bapak berdua tidak membuka kerudung muka, supaya Bu Ampue dapat menyaksikan wajah asli Bapak berdua bertanya Tian San Gin Hong? Pek, Bilolo yang menyaksikan cucunya bertanya tanpa menghiraukan adanya orang banyak di situ, lantas menegur padanya, Hwaji, kau terlalu tidak tahu aturan. Sebaliknya dengan pendekar Leong, dia malah ketawa terbahak-bahak dan berkata, Lolo, jangan tegur cucumu, Sebetulnya adalah aku sendiri yang tidak seharusnya memakai kerudung ini untuk menjumpai orang-orang. Kemudian ia menghela nafas panjang dan berkata pula, Dengan sebetulnya, Muka kami suami istri ini untuk selanjutnya tidak dapat melihat orang lagi. Orang-orang yang mendengar perkataan itu di wajahnya menunjukkan sikap tidak enak, Sedangkan lihat Wee Kim Kong Lo Wee tampak menggeleng-gelengkan kepala dan menghela nafas. Hanya Tian San Gin Hong yang tidak mengerti itu semua, Apa yang terpikir dalam hatinya lantas ditanyakan, Apakah muka itu dirusakan oleh orang? Benar jawab pendekar Leong sambil menganggukan kepala. Siapakah orangnya yang memiliki kepandaian demikian tinggi, Dapat merusak muka bapak berdua bertanya pula Tian San Gin Hong? Muka kami suami istri telah rusak di tangan Tan Chie Tong yang menggunakan akal muslihat sangat keji. Jawaban itu bukan saja mengejutkan Perdi Lolo dan lain-lainnya, Tetapi juga mengejutkan orang yang diam-diam menyaksikan pertemuan itu. Orang itu adalah Pok Chun Gie sendiri, Setelah ia mendengar keterangan Tian San Gin Hong, Ia telah mengikuti masuk secara menggelap, Ia telah bersedia mencari kesempatan untuk bertemu muka dengan dua orang tuanya. Pembicaraan dalam kamar itu, Meskipun tidak membicarakan soal pokok, Tetapi asal-usul diri sepasang pendekar itu sudah tidak dapat disangsikan lagi. Dan selagi ia hendak unjuk diri untuk masuk ke dalam kamar, Dengan tiba-tiba di tengah udara terdengar suara bunyi kodok, Selanjutnya tampak melayang seorang tua dengan berpakaian jubah panjang warna coklat. Pok Chun Gie menyaksikan gerakan dan kepandayan ilmu yang ditunjukkan oleh orang tua itu Ternyata mirip benar dengan ilmu kepandayannya sendiri, Diam-diam merasa terkejut, Hingga ia tidak berani bergerak sedikit pun juga. Kedatangan orang itu, Oleh karena lebih dahulu sudah memberi kabar, Maka orang-orang yang berada di dalam kamar semua menunjukkan perasaan dan sikap terkejut. Hanya dua orang tua yang mukanya berkerudung dan lihat Wee Kim Kong Loe yang berpandangan dan saling tertawa, Kemudian berjalan menuju keluar pintu untuk menyambut. Gerakan orang tua itu sesungguhnya luar biasa gesitnya, Baru saja tiga jago tua yang hendak menyambut itu bergerak, Ia sudah melayang masuk ke dalam. Kegesitan itu menimbulkan perasaan terkejut dan kagum semua orang, Hingga semua bangkit, dan siap sedia menghadapi segala kemungkinan. Sepasang pendekar Liong dan Hang bersama lihat Wee Kim Kong Loe, Selagi semua orang berada dalam kebingungan sudah maju memberi hormat kepada orang tua itu. Yang mengherankan adalah Loe Wee, saat itu menggunakan kata-kata seperti apa yang diucapkan oleh sepasang Liong dan Hang, Ialah memanggil orang yang baru datang itu dengan bahasa kanto aku. Orang tua itu menganggukan kepala kepada Loe Wee Seraya berkata, Lo si, kau juga sudah datang, itu bagus. Orang tua itu maju dan menggenggam sepasang tangan pendekar Liong dan Hang, Kemudian berkata pada mereka, Loe Teh, selama 20 tahun ini kalian benar-benar telah mendapat kemajuan yang tidak sedikit. Toa Kumbu benar-benar merasa sangat gembira. Siapa? Siapakah orang tua itu? Hal ini bukan saja menimbulkan tanda tanya bagi Pek Di Lolo dan lainnya, Begitupun Pek Cun Gie sendiri juga tidak terkecualian. Sepasang pendekar Liong dan Hang teringat bantuan Pek Cun Gie yang dilakukan tanpa disengaja, Lalu berkata sambil tertawa getir. Kalau kami ceritakan sesungguhnya sangat memalukan, Siap Teh berdua jikalau tidak ada bantuan dari seorang muda yang menamakan diri sebagai Pek Cun Gie itu, Mungkin akan gagal setengah jalan. Wajah orang tua itu agak berubah, dihadapan orang banyak akhirnya ia menahan pertanyaannya yang hendak diajukan, Dengan tiba-tiba menganggukan kepala memberi hormat kepada Pek Bilolo Seraya berkata, Saudara-saudara silakan duduk semua. Dan kedatangan Toa Kuh ini hampir membuatku gila karena merasa terlalu girang, Sehingga lupa mengenalkan saudara-saudara yang ada di sini, Berkata pendekar Liong sambil tertawa. Aku si orang tua ini adalah Sim Hian, Demikian orang tua itu berkata memperkenalkan dirinya sendiri. Nama Sim Hian itu secepat kilat telah mengejutkan Pek Bilolo dan lain-lainnya, Hingga mereka yang sudah akan duduk di tempat masing-masing telah bangkit lagi, Wajah mereka menunjukkan sikap menghormat sekali. Sim Hian ini adalah cucu dari Sim Hian Tong yang pada zamannya dianggap tewanya ilmu persilatan. Kepandainya ilmu silatia sendiri tidak perlu dikatakan, Hanya nama dari leluhurnya sudah cukup menjadi jaminan sampai di mana tinggi ilmunya. Kedua Pocu Sim Kun dan Sim Pek menggunakan kesempatan itu untuk belajar kenal dengan Sim Hian. Sim Pek, yang khawatirkan keselamatan Sim Teng Teng telah menggunakan kesempatan itu untuk bertanya kepadanya, Toa Pek, Teng Teng sudah pulang ke rumah atau belum? Kau tidak perlu khawatir, dia sudah pulang, pelajaran yang didapat kali ini sungguh berguna baginya, sekarang ia bertekun untuk memperdalam ilmu kepandainya menjawab Sim Hian. Toa Pek, Sia Ote justru hendak memberitahukan asal usul diri kami kepada saudara-saudara ini, Toa Pek, dengan kedatanganmu ini, aku minta supaya Toa Pek yang memberikan penjelasan kepada mereka, dan sekalian untuk menyapu bersih kesangsian yang selama itu terbenam di hati masing-masing berkata pendekar Liyong. Itu seharusnya, dan sekarang ini rasanya adalah waktu yang setepat-tepatnya, berkata Sim Hian sambil tertawa. Kemudian berkata kepada kedua pocu, istri-istri kalian berdua, tahukah asal usul kalian yang sebenarnya? Tip Ji tidak berani memberitahukan kepada mereka, menjawab kedua pocu dengan sikap sangat menghormat. Pek Ji, panggilah mereka kemari, kalian sudah membuat mereka berada dalam kegelapan selama bertahun-tahun ini, biarlah mereka dengar sendiri keterangan Toa Pekmu, supaya hati mereka juga merasa lega, berkata Sim Hian. Sim Pek menurut dan minta diri, kemudian berlalu dari ruangan itu. Sementara itu Pek Chun Gie yang menghilang sejak masih kanak-kanak juga tidak tahu banyak tentang keadaan rumah tangganya sendiri, sudah terang ia seorang sipok, bagaimana bisa mengaku saudara dengan orang sisim dan orang silo. Pertanyaan itu selalu mengganggu pikirannya, maka ia terus mengambil keputusan untuk mendengar sendiri keterangan yang akan diberikan oleh orang sisim itu. Tak lama kemudian Sim Pek sudah kembali bersama istrinya dan istri saudaranya. Bagi kedua istri itu, bukan saja tidak mengetahui asal-usul sebenarnya suami mereka, tetapi juga tidak mengerti bahwa orang yang menyendiri di dalam kamar itu adalah bapak dan ibu mertua mereka. Ketika mereka masuk ke dalam ruangan di bawah tanah itu nampaknya sangat gugup, tidak tahu bagaimana harus berbuat. Dalam keadaan bingung seperti itu, ketika mereka melihat ayah ibu mertuanya serta empek dan paman mereka, semakin bingung dan merasa tidak tenang. Sim Hian menghala napas panjang dan berkata, sebenarnya toa pek dengan ayah bunda kalian, dan paman kalian keempat, bibi kedua, ketiga, paman keenam, paman ketujuh dan kedelapan. A-A-A-A. Sungguh banyak anggota famili itu dalam hati masing-masing meskipun mempunyai perasaan demikian, tetapi tiada orang yang berani memikir lebih jauh, semua perhatian dipusatkan pada diri Sim Hian, untuk melanjutkan keterangannya. Demikianlah Sim Hian melanjutkan keterangannya, sebetulnya kami delapan orang, semua adalah cucu dari kakek kami yang dahulu disebut doanya ilmu silat. Setelah berkata demikian, ia menarik napas, semua orang agaknya juga sudah mendapat sedikit gambaran, hingga saling berpandangan dan tertawa-tawa. Sim Hian juga tertawa dan kemudian berkata pula, kakek kalian telah melahirkan empat anak laki-laki dan dua perempuan, kecuali toa pekmu yang masih menggunakan sik keluarganya ialah si Sim, anak laki kedua telah dipungut oleh Pok King Sing, dan anak ketiga telah melanjutkan si mertuanya ialah Lohang Pak, anak laki keempat melanjutkan si dari mertuanya Oe Yed San, empat keluarga itu hingga menurunkan keluarganya yang sekarang, menjadilah saudara-saudara keturunan sekeluarga yang berlainan si. Keterangan Sim Hian berhenti sampai di situ, sebetulnya tidak perlu ia menerangkan semua juga sudah dapat menduga sebab musabab mengapa sepasang pendekar Liong dan Hang itu menggunakan shipok. Sim Hian tiba-tiba berkata kepada Jotai, Hian Tid, hubungan kita sebetulnya juga sangat dalam. Jotai saat itu merasa bingung, ia berdiri termangu-mangu, namun dalam otaknya terus berpikir, saat itu segera menjadi sadar, maka lantas berlutup di hadapan Sim Hian, Lo Wee dan sepasang pendekar Liong dan Hang. Sementara dalam mulutnya menyatakan dan memanggil mereka sebagai paman-paman seperguruan. Lo Wee menerima kehormatan itu, kemudian berkata sambil tertawa, kau sekarang sudah mengerti. Kepandaian kakek kami sebetulnya berasal dari Pok Chowesu, kalau dihitung memang masih terhitung orang-orang keluarga sendiri, aku yang kurang pikir, memohon para supek memaafkan yang sebesar-besarnya, berkata Jotai dengan muka kemalu-maluan. Mulai saat ini, kalian juga boleh merobah si kalian menjadi orang-orang si pok, demikian Sim Hian berkata kepada kedua pocu. Baik menjawab kedua pocu itu dengan serentak. Pada waktu itu, dalam otak Tian San Gin Hang kembali timbul pertanyaan, maka ia lantas bertanya, Pok Lo Chiam Poe Aku hendak tanya, apa sebabnya Pok Lo Chiam Poe merobah si menjadi orang sisim? Ini harus dimulai pada 20 tahun berselang, waktu itu Menteri Negara Jahan Amli telah menaksir benda pusaka keluarga kami, ialah sepasang batu giyok yang dinamakan Im Dan Yang, benda pusaka peninggalan leluhur kami itu sudah tentu kami tidak mau melepaskan begitu saja, oleh karenanya kami terpaksa tidak dapat tinggal di kota kediaman sendiri berhubung dengan pengaruhnya yang amat besar dari Menteri Jahan Am itu, maka kami mau tidak mau terpaksa harus mengganti nama dan si untuk mencegah. Bahaya yang akan datang, menjawab pendekar Liong sambil menghela nafas. Ini toh tak ada sangkut prautnya dengan Tan Chietong berkata Tian San Gin Hong, kami suami istri mengajak kunji mereka bertiga saudara meninggalkan kota Kimling, lalu menuju ke selatan dan tiba di daerah ini, waktu itu kami mulai lega, tak disangka Tan Chietong yang sudah lama mengincar benda wasiat kami telah memancing kami berdua ke dalam barisannya yang bersembunyi, kami berdua karena agak kelalai, sehingga telah terjebak dalam perangkapnya, dan demikianlah muka-muka kami telah rusak dengan racun cair yang ia gunakan, tetapi ia sendiri juga terluka parah dan melarikan diri, hanya anak kami yang ketiga pokcun gie dengan demikian telah hilang. Saat itu dalam otak Tian San Gin Hong timbulah suatu pikiran aneh, tanpa sadar ia lantas berseru, mungkinkah dia? Seruan itu sudah tentu mengejutkan semua orang, maka sepasang pendekar Liong dan Hong lantas bertanya, siapa yang kau maksudkan dengan dia? Pada saat itu, sesosok bayangan manusia melayang masuk ke dalam ruangan itu dan bayangan itu nampaknya hendak menyerbu sepasang Liong dan Hong, bersamaan dengan itu dari mulutnya mengeluarkan suara tertahan. Sayang, karena gerakan terlalu cepat sekali, hingga menimbulkan kecurigaan semua orang, Sim Hian yang merupakan orang yang berkepandaian paling tinggi di antara semua orang, telah menggunakan lengan jubahnya untuk menahan orang itu. Orang yang baru datang itu telah terkejut oleh lengan jubah Sim Hian sehingga jatuh jumpalitan menubruk dinding tembok, ia mengeluarkan seruan tertahan, kemudian kembali menyerbu lagi. Orang itu bukan lain daripada Pok Chun Giet, yang sudah tidak dapat mengendalikan perasaannya. Ketika pendekar Liong tadi menyebutkan namanya, dalam otaknya hanya memikirkan dengan care bagaimana untuk menemui ayah dan ibunya, maka itu dengan tidak memikir banyak lagi ia lantas masuk untuk menjumpai orang tuanya. Kebutan Sim Hian tadi, bukan saja tidak dihiraukannya, bahkan sedikit pun tidak memikirkan untuk menggunakan kepandainya memberikan perlawanan. Oleh karena pada saat itu otaknya hanya memikirkan ayah bundanya saja, lain dari itu tidak ada yang dipikirkan lagi. Masih untung baginya, bahwa kebutan Sim Hian tadi maksudnya hanya untuk mencegah saja, tidak maksud untuk melukai orang, namun demikian kebutan itu juga sudah berat baginya, sebab ia sedikit pun tidak maksud memberi perlawanan. Untuk kedua kalinya ia bangkit lagi, kecuali Sim Hian, semua juga sudah tampak tegas siapa adanya orang itu, terutama bagi Tian San Gin Hong, ketika ia mengetahui siapa adanya orang itu, lantas berseru dengan suaranya ring, biarkan ia masuk jangan dicegah lagi berbareng dengan itu, badannya bergerak, menghadang di hadapan Sim Hian. Begitu tiba di hadapan orang tuanya, Pok Chun Gie lantas berkata, ayah ibu, anak telah mencari hampir setengah mati. Sehabis berkata demikian, ia tidak dapat pertahankan lagi, mulutnya mengeluarkan darah, dan tengkurap di tanah tidak bergerak lagi. Dengan adanya kata-kata tadi, maksud kedatangan Pok Chun Gie sudah tidak menimbulkan kecurigaan orang lagi. Ia memang benar anak ketiga sepasang pendekar Liong dan Hong yang telah menghilang sejak banyak tahun lamanya. Pendekar Hong sekujur badannya menggigil, ia berkata dengan suara gemetaran, Gie Ji. Ia hendak mengulurkan tangannya untuk menarik bangun Pok Chun Gie, tetapi perbuatannya itu dicegah oleh Sim Hian, adik kemantu, untuk sementara jangan kau genggu dia, dia bukan saja terganggu pikirannya juga terlalu panik, biarkan beristirahat sebentar saja nanti akan sembuh kembali. Memang benar, Pok Chun Gie telah mendapat kesempatan untuk mengatur pernafasannya lantas ia bangkit berdiri. Kembali Sim Hian mencegahnya, Gie Ji, jangan bergerak sembarangan, kau atur baik-baik dulu pernafasanmu, baru nanti bertemu kepada kita semua. Pok Chun Gie yang memiliki kekuatan tenaga dalam luar biasa, hanya menggunakan waktu sangat singkat saja untuk mengatur pernafasannya, maka sebentar kemudian ia sudah pulih kembali seperti biasa. Ia lalu bangkit dengan masih tetap berlutut di hadapan kedua orang tuanya, dari lehernya ia membuka sebuah kantong kecil warna perak, dengan kedua tangannya ia berikan kepada kedua orang tuanya, batu giyok anak selama itu terus anak bawa-bawa, silakan ayah dan ibu periksa sendiri. Kiranya sepasang giyok yang dinamakan batu giyok imbiang itu pada waktu Pok Chun Gie menghilang, hanya tinggal sebuah saja, dengan munculnya Pok Chun Gie, sepasang giyok itu telah utuh lagi. Ibunya saat itu merasa girang bercampur sedih, dengan air mata berlinang-linang memandang anaknya. Tian San Gin Hang entah apa sebabnya, pada saat itu juga tanpa disadari sudah mengucurkan air mata. Pemandangan itu di hadapan orang banyak, sesungguhnya merupakan pemandangan yang sangat memilukan, sehingga semua melupakan kegembiraan yang tadi ada dalam hati masing-masing. Sebaliknya dengan lihat Wee Kim Kong Lo Wee dengan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dan kemudian berkata, Adik Mantu, kau seharusnya juga membagi waktumu untuk kita sekalian. Pendekar Hang yang mendengar itu lantas tertawa, ia lalu melepaskan Pok Chun Gie, kemudian berkata padanya, Anak, lekas menjumpai kedua empetmu. Pok Chun Gie setelah menjumpai kedua empetnya, dengan perasaan tidak enak ketemu dengan orang-orang yang dahulu pernah menganggap dirinya sebagai musuh, terutama ketika ia berhadapan dengan ketua golongan pengemis, ia merasa sangat malu, hingga mukanya menjadi merah. Setelah itu baru ia menjumpai kedua pocu yang ternyata adalah saudaranya sendiri, tiga saudara itu setelah berhadapan pada tertawa sendiri. Lalu di antara suara tertawa Pok Chun Gie mengeluarkan kata-kata penyesalan terhadap To Ako-nya, To Ako, kala itu sewaktu aku meminta keterangan tentang Batu Giyok Im dan Yang, seandai waktu itu kau beritahukan kepadaku dengan terus terang, bukankah tidak akan terjadi seperti apa yang telah terjadi? To Ako-nya, Pok Chun juga berkata sambil tertawa, karena kedatanganmu bersama-sama. Bangsat tua sitan itu, apalagi sikap dan matamu waktu itu sudah menakutkan kita semua, bagaimana berani memberi keterangan dengan terus terang? Jawaban itu telah menimbulkan tertawa semua orang. Di antara tertawa semua, Lowe telah memutuskan pembicaraan mereka, ia berkata, semua jangan lupa di sini ada satu pengkhianat kecil, kita seharusnya tidak boleh memberi ampun padanya. Wajah Tian San Gin Hang berubah seketika, ia lantas berseru, Lo Chiampo-e, Lowe dengan suara geram berkata, siapa Lo Chiampo-e? Seharusnya supek. Tian San Gin Hang terkejut dan malu, waktu itu ia sangat girang, hampir tak dapat menguasai dirinya sendiri, saat itu yang paling girang adalah Pak Bilolo, sambil mendorong cucunya ia berkata, mengapa kau tidak lekas memberi hormat kepada orang tua? Dengan adanya itu, Tian San Gin Hang lantas berlutut di hadapan Lowe, lalu memanggil, supek. Lowe seperti orang yang menangkap anak ayam, ia telah angkat tubuh Tian San Gin Hang kemudian berkata kepada sepasang pendekar Leong dan Hang sambil tertawa, Langko, bocah ini kau lihat bagaimana? Bagus. Bagus. Bagus demikian pendekar Leong dan Hang berkata sambil tertawa berseri-seri, kemudian berkata kepada Pak Bilolo, Lolo, kau sudi melepaskan dia atau tidak? Pak Bilolo yang sudah kegirangan, dan sudah dapat menduga perasaan cucunya, lantas berkata sambil tertawa, kalau aku tidak tega melepaskannya, apakah aku tidak bisa pindah dan tinggal di benteng pahlawan? Pendekar Leong lalu berkata dan memberi hormat kepada Song Hun, Pang Chu, Xiaotei minta supaya Pang Chu bersedia untuk menjadi comblang dalam urusan anak Xiaotei ini. Ketua golongan pengemis Song Hun tidak menduga akan mendapat kehormatan sebesar itu, maka ia lantas menjawab dengan suara agak gugup, ya, 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 aku si pengemis tua tidak akan lewatkan cuma-cuma. Tian San Gin Hang melepaskan diri dari tangan Lo Wiyie, lalu lari balik ke dalam pelukan Pak Bilolo, ia sekarang tidak berani angkat muka lagi. Di dalam ruangan bawah tanah itu, sekarang sedang diliputi suasana kegirangan. Setelah diadakan rapat rahasia, Pok Chun Gie minta diri pada kedua orang tuanya untuk kembali ke rumah Tan Chietong. Pertemuan besar yang akan diadakan di Benteng Pahlawan, tidak ditetapkan jam dan waktu yang tepat, keadaan demikian menurut kebiasaan dunia Kang Ngong seharusnya dilakukan pada waktu malam. Hari itu Benteng Pahlawan telah menyiapkan waktu makan siang lebih pagi dari biasanya, menjamu para sahabat yang datang hendak memberi bantuan tenaga, sahabat-sahabatnya itu di bawah pimpinan Liat Wee Kim Kong Lo Wee telah berjalan masuk ke ruangan pertandingan yang sudah disediakan itu. Sim Hian waktu itu entah kemana perginya tidak kelihatan muncul. Sepasang pendekar Leong dan Hang masih tetap dengan kerudung di mukanya, mereka duduk di samping Lo Wee, oleh karena namanya belum diumumkan secara terus terang, dalam pikiran orang banyak sudah tentu dipandang sebagai tokoh kuat yang mengasingkan diri. Di antara rombongan sahabat-sahabat kedua pocu yang datang, termasuk ketua dari golongan Xiao Lim Si, Butong, Cho Si Ye, Kim Li, dan Wasan, lima partai besar, masih ada cungcu dari perkampungan Lingke, di samping itu juga terdapat berbagai tokoh dari berbagai tempat yang jumlahnya tidak kurang dari 50 orang. Hanya Sajang, dari partai Hong Tong Pei dan perkampungan Teng Hang Chun tidak mengirim orang datang, jikalau tidak, boleh dikata bahwa pertemuan itu merupakan pertemuan seluruh tokoh kuat pada masa itu. Di seberang sana ada sebaris tempat duduk yang terdiri dari 20 kursi, tempat duduk itu disediakan untuk Tan Chie Tong dan Liat Wee Leng Chu Pek, Chun Gero serta kawan-kawan mereka. Pada waktu itu suasana dalam lapangan nampak ramai. Sebelum lohor tiba, suara orang ramai tadi perlahan-lahan mulai sirap, semua perhatian ditujukan kepada pintu benteng pahlawan. Mereka dengan perasaan tegang menantikan muncul nanyatan Chie Tong. Pada waktu itu, mendadak tertampak Chung Chu dari perkampungan Kichok Chung Oen Tiong Ho bangkit dari tempat duduknya dan berjalan keluar, ia menuju ke belakang Toa Pocu Pok Kun. Oen Tiong Ho adalah seorang sahabat yang datang untuk memberi bantuan tenaga, maka Poc Kun meskipun melihat ia datang menghampiri sedikit pun tidak menaruh perasaan curiga apa-apa, selagi hendak berpaling dan berkata padanya, tiba-tiba jalan darah di belakang punggungnya merasa tegang, ternyata jalan darah itu sudah dikuasai oleh Oen Tiong Ho. Dalam keadaan terkejut, Pok Kun bertanya, Saudara Oen, apakah artinya ini? Oen Tiong Ho memperdengarkan suara tertawa kemudian berkata, Sim Toa Pocu, aku toh tidak akan main-main denganmu. Oleh karena suara tertawanya, hingga menimbulkan perhatian orang banyak, ketika semua pandangan metu ditujukan kepadanya, Saat itu suara terkejut dari mulut orang banyak terdengar dan dengan sendirinya semuanya pada mengerumun. Oen Tiong Ho lalu membentak dengan suara keras, semua jangan bergerak. Siapa yang berani ke sini, jangan sesalkan kalau aku berani turun tangan kejam tanpa kasihan. Dan selanjutnya tangannya bergerak, dari sikunya meluncur keluar tiga anak panah yang berwarna merah, putih dan biru. Setelah itu, dari luar melompat masuk dua orang tua kepala gundul berpakaian warna-warni, di belakang mereka diikuti oleh delapan belas pengawal yang juga berpakaian warna-warni, mereka telah berbaris di belakangnya. Dengan sinar metu, tajam Sim Kun berpaling menatap wajah Oen Tiong Ho, kemudian berkata, Saudara Tiong Ho, ada urusan apa-apa kita boleh bicara baik-baik, perlu apa kau bertindak demikian? Bukankah ini berarti kau tidak ingat persahabatan kita selama ini? Dengan memandang persahabatan kita selama ini, kau suruh mereka menyerahkan batu giyok imbiang itu, aku akan mengampuni jiwamu, berkata Oen Tiong Ho. Sim Kun baru sadar, ia lalu berkata sambil tertawa besar, Saudara Oen, benda itu kami sediakan untuk lihwe lengcu pek cung ke, kau berani menapi, apakah tidak takut akan membakar dirimu sendiri? Ini tidak ada hubungan denganmu, juga tidak perlu kau turut capek hati, lekas suruh orang untuk mengambil batu giyok yang berada di atas meja itu, berkata Oen Tiong Ho sambil tertawa dingin. Sim Kun telah menunjukkan jiwak satrianya, dengan sikap tegasia menjawab, tidak. Baik, kau lihat aku berani membunuhmu atau tidak? Berkata Oen Tiong Ho sambil tertawa seram, begitu habis mengeluarkan perkataannya itu tangan kanannya lalu bergerak, kemudian disusul oleh suara jeritan Pok Kun, yang saat itu lantas menyemburkan darah segar. Ji Pocu Pokpek, berteriak dengan suara keras, kemudian menyerbunya seraya berkata, Oen Loji, lepaskan toa koku, aku berikan batu giyok yang kau minta. Bawa kemari berkata Oen Tiong Ho sambil mengulurkan tangannya. Pokpek maju ke hadapan Lawie, orang tua itu lantas berkata sambil menganggukan kepala, berikan padanya tidak halangan, dia toh tidak akan terlepas dari genggaman tangan kita. Pokpek mengambil batu giyok yang diletakkan di atas meja, lalu jalan menghampiri Oen Tiong Ho dan berkata padanya, kau lepaskan orangnya, aku akan berikan batu giyok ini. Kalau ku lepaskan orang, lalu kau tarik kembali batu giyokmu, betul tidak berkata Oen Tiong Ho sambil tertawa mengejek. Orang dari benteng pahlawan bukanlah orang-orang yang tidak boleh dipercaya berkata Pokpek. Tetapi aku selalu tidak percaya kepada mulut orang lain, kata Oen Tiong Ho dingin. Baik, batu giyok ini ku berikan padamu, tetapi kau lepaskan saudaraku, berkata Pokpek sambil menghela nafas, kemudian memberikan batu giyok itu kepada Oen Tiong Ho. Oen Tiong Ho menerima batu giyok itu lalu dimasukkan ke dalam sakunya, kemudian mengulurkan tangannya dan bertanya, Masih ada satu lagi? Sebuah lagi masih ada di tangan Pokk Cun Gie, sudah tentu Pokpek tidak dapat memberikan kepadanya, maka lalu berkata, Saudara Oen, masih ada sebuah lagi, tapi sebetulnya tidak berada di tangan kami, akan tetapi aku berjanji padamu, selewatnya hari ini, kami pasti akan ambil kembali dan memberikan kepadamu. Oen Tiong Ho juga merasa bahwa ia sudah membuang waktu tidak sedikit, sekalipun ada orang-orangnya yang mencegah kedatangan Tan Cie Tong, tetapi ia masih khawatir tidak sanggup mencegah iblis tua itu, jikalau datang sedikitnya akan merepotkan dirinya. Oleh karenanya, maka ia lalu berkata sambil tertawa, Baiklah, kali ini ku beri muka padamu, kapan waktu kau mengantarkan batu giyok itu, itu waktu juga ku serahkan saudaramu. Selanjutnya ia memerintahkan orang-orangnya untuk mengundurkan diri, dan ia sendiri dengan mengempit pokkun yang sudah tidak berdaya di bawah perlindungan anak buahnya, meninggalkan benteng pahlawan. Ji Pocu Pokpek sangat khawatirkan keselamatan diri saudaranya, akan tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa untuk mencegah berlalunya manusia berhati binatang itu. Batu giyok imb yang adalah milikku, kawan jing berani mati, berani main gila di hadapanku, benar-benar sudah bosan hidup. Berhenti demikian satu suara yang sangat serem dari sudut ujung kiri tembok benteng pahlawan, selanjutnya dari tempatnya yang agak gelap itu melayang sesosok bayangan manusia, seorang tua kurus kering berpakaian warna hitam dengan langkah lambat-lambat berjalan menghampiri OEN Tiongho. OEN Tiongho ternyata tidak kenal dengan orang tua itu, yang tak lain dan tak bukan Tan Cietong adanya. Ia masih mengira bahwa orang tua itu orang dari benteng pahlawan, maka dengan sikap yang garang ia berkata, Kau siapa? Jikalau kau berani menjulagi selangkah, jangan sesalkan kalau aku tidak bisa pegang janji. Tangan kanannya lalu diletakkan di atas tubuh pokkun. Di luar dugaannya orang tua itu ternyata anggap sepi ancaman tadi, bukan saja masih melanjutkan langkah kakinya, bahkan menjawab sambil tertawa dingin, Batu itu adalah milikku, bagaimana dua saudara sim ada hak memberikan kepadamu? OEN Tiongho hendak berlaku nekat, tangannya diangkat tinggi dan berkata, Jikalau tanganku ini diturunkan, kau nanti akan menyesal. Jie Pocu Pokpek yang menyaksikan saudaranya dalam keadaan bahaya lantas berseru, Saudara OEN, jangan, dia adalah Tan Cietong, tidak ada hubungan dengan kami. Aku tidak peduli siapa dia, aku hanya hendak menukar jiwa dengan benda pusaka, Jikalau kalian menghendaki jiwa Pocu kalian, kalian boleh turun tangan untuk melawan anjing sial ini bertindak, berkata OEN Tiongho sambil tertawa dingin. Pokpek terkejut, selagi hendak berusaha menahan majunya Tan Cietong dengan tidak menghiraukan jiwanya sendiri, tak disangka-sangka Tan Cietong sudah maju menyerbu dan berada di hadapan OEN Tiongho, sudah tentu Pokpek tak keburu bertindak. Tan Cietong seorang yang berhati kejam dan bertangan ganas begitu berada di dekat OEN Tiongho, dengan tidak mengeluarkan sepatah kata pun juga, lengan bajunya dikibaskan, dari situ mengembus keluar ilmunya yang mengandung hawa sangat dingin, hembusan angin dingin itu sudah menggulung 18 anak buah OEN Tiongho bersama 2 pemimpinnya orang tua kepala gundul. 2 orang tua kepala gundul dan 18 anak buah OEN Tiongho, sesaat itu nampak kelabakan, meskipun mereka juga melakukan perlawanan, tetapi bagaimana sanggup melawan serangan iblis tua itu? Tak lama kemudian, 18 anak buah OEN Tiongho telah jatuh bergelimpangan di tanah, hanya 2 orang tua yang berkepala botak itu yang masih dapat bertahan diri tidak jatuh, tetapi juga terpental mundur sejauh 8 langkah dengan menderita luka-luka dalam. Pada saat itu OEN Tiongho dengan tanpa perlindungan dari orang-orangnya, dengan sendirinya sudah berada di bawah ancaman Tan Chietong. Sekalipun orang-orang benteng pahlawan ada maksud hendak menolong OEN Tiongho, barangkali juga tidak keburu. Sementara itu 18 anak buah OEN Tiongho yang kena serangan ilmu ini, hawa dingin itu sudah menyusup ke dalam tubuh dan tulang ulang mereka, sehingga mereka bergelimpangan sambil menjerit-jerit dengan suara yang mengenaskan. OEN Tiongho yang menggunakan waktu tak sedikit untuk merencanakan akal busuknya, kini setelah berhadapan dengan Tan Chietong, seolah-olah tikus ketemu kucing, sedikit pun tidak berdaya. Namun demikian, sebagai seorang yang berhati kejam dan tamat, masih memikirkan untuk mencari suatu jalan, ia coba balas menggertak Tan Chietong, dengan suara gusar ia berkata, kau boleh turun tangan dengan tiba-tiba, ia angkat tinggi tubuh pokkun untuk menahan serangan Tan Chietong. Jipocu pokpek berseru dan menyerbu Tan Chietong. Tan Chietong hanya menggerakkan lengan bajunya, menahan majunya pokpek. Pokpek, yang sudah tidak menghiraukan jiwanya sendiri, selagi hendak berlaku nekat untuk melanjutkan usahanya, telinganya tiba-tiba mendengar suara ayahnya yang disampaikan dengan ilmu menyampaikan suara ke dalam telinga. Perkci, jangan gegabah, wataknya bangsa Chietong itu aku tahu benar, ia tidak akan melukai toakomu. Hati pokpek merasa lega, ia menggunakan kesempatan sebelum serangan Tan Chietong mengenai dirinya, ia sudah lompat mundur. Setelah pokpek undurkan diri, Tan Chietong memperdengarkan suara tawanya yang menyeramkan, kemudian ia berkata kepada Oe N. Tiongho. Oe N. Tiongho, Jikalau benar kau menghendaki jiwa Simlotoa, aku si orang tua mengiringi kehendakmu, mulai sekarang ini aku hendak menghitung jumlah 1 sampai 10, sesudah itu, tolong kau antarkan jiwa Simlotoa ke akhirat. Setelah berkata demikian, iblis tua itu sedikit pun tidak memberi kesempatan pada Oe N. Tiongho untuk bersedia, dengan nada suara dingin ia mulai mengeluarkan perkataannya lagi, 1, 2, 3. Ia mulai menghitung dari 1 sampai 3 dengan beruntun, Oe N. Tiongho yang saat itu otaknya yang seolah-olah sudah tumpul, dengan sendirinya tidak tahu bagaimana harus memikirkan, juga tak tahu bagaimana caranya menghadapi musuh besar di hadapan matanya itu, sehingga sesaat ia tertegun dan berdiri bagaikan patung. Tan Chietong yang menampak keadaan Oe N. Tiongho demikian rupa, mengeluarkan suara dari hidung, dan kemudian berkata, dengan manusia semacam kau, juga berani main gila di hadapanku. Huh! Ia sengaja tidak mengeluarkan angka 4 dari mulutnya, agaknya memberikan kesempatan pada Oe N. Tiongho untuk bernafas. Oe N. Tiongho diam-diam menarik nafas, ia juga menggunakan kesempatan itu untuk memikirkan keadaannya sendiri. Apalagi yang terbentang di hadapan matanya jelas bagaikan selembar kertas putih, tidak peduli ia berhasil membinasakan Simkun atau tidak, bagaimana juga Batu Giyok Im yang itu sudah tidak ada harapan lagi baginya, oleh karena ia sudah merasa tidak ada harapan untuk mendapatkan benda pusaka itu, jikalau ia membinasakan Simkun, dengan sendirinya akan menanam bibit permusuhan dengan benteng pahlawan, ini berarti tak berguna sama sekali baginya. Lagi pula, masih ada kemungkinan besar, apabila Batu Giyok itu sudah berpindah tangan. Dan setelah ia membinasakan Simkun, ia sendiri barangkali akan binasa pula pada waktu itu juga. Kesempatan itu digunakan baik-baik oleh dirinya untuk mempertimbangkan untung rugi dirinya sendiri, sekarang ia mulai menyesal, bahwa tidak seharusnya ia bertindak sedemikian gegabah, oleh karena itu perasaan takutnya timbul seketika, suara-suara angker yang keluar dari mulut Tan Chietong berarti ancaman maut bagi jiwanya sendiri. Ia memikir, ia mulai merasa takut setengah mati, sehingga sekujur badannya menggigil seperti kedinginan. Sementara itu Tan Chietong sudah mengeluarkan suara lagi. 4. Hati OEN Tiongho merasa diketuk oleh palu, tidak ada waktu baginya untuk berpikir lagi, jidatnya sudah mulai mengeluarkan keringat dingin. 5, 6, 7. OEN Tiongho mengeluarkan suara napasnya yang memburu, wajahnya mulai berubah pucat. 8, 9. Wajah OEN Tiongho dari pucat berubah menjadi biru, perasaan takut yang belum pernah ia rasakan dengan mendadak mempengaruhi semua pikiran sehatnya. Ia merasa goyah, kakinya gemetaran, sehingga tidak sanggup menahan badannya lagi, tubuhnya mulai bergoyang-goyang hendak jatuh. Di bawah serangan fisik dari Tan Chietong, seluruh pertahanan OEN Tiongho hancur luluh. Sementara itu dari mulut Tan Chietong mengeluarkan suara tertawa terbahak-bahak, begitu suara tertawanya itu berhenti, dari mulutnya mengeluarkan ucapan angka yang terakhir, 10. Pada saat itu juga, METOEN Tiongho mendadak merasa gelap, dan orangnya jatuh pingsan. Tan Chietong lalu menyanggah diri Poc Kun, kemudian berkata kepada Poc Pec, Simloji, aku telah menyelamatkan jiwa saudaramu. Dengan kedua tangannya ia melemparkan tubuh Poc Kun ke arah Poc Pec. Poc Pec, setelah menyambuti diri saudaranya, sesaat merasa heran tidak mengerti apa maksudnya Tan Chietong. Selanjutnya, Tan Chietong mengulurkan telunjuk jarinya ke badan OEN Tiongho, sesaat itu juga OEN Tiongho mengeluarkan suara jeritan dan sadar kembali. Dengan sikap garang dan suara bengis Tan Chietong berkata padanya, serahkan batu giyok itu. OEN Tiongho kini tidak berani main gila lagi, dengan sikap ketakutan ia mengeluarkan batu giyok dari dalam sakunya, dengan kedua tangan diberikan kepada Tan Chietong, kemudian berkata dengan suara gemetar, harap lo Ciam Pue terima baik. Tan Chietong setelah menerima baik batu giyok itu, memandangnya sejenak, kemudian berkata sambil tertawa dingin, OEN Tiongho, kau berani main gila mencampuri urusanku. Apa kau kira begini saja sudah beres? Lo Ciam Pue, harap kau ampuni dosa Bu Am Pue yang tidak tahu diri, berkata OEN Tiongho dengan gemetar ketakutan. HMM. Untuk mengampuni jiwamu tidak susah, kau binasakan dulu semua anak buahmu yang sudah kena serangan ilmu hawa dingin, yang tidak dapat disembuhkan oleh obat tabib biasa. Ini kembali merupakan soal yang sangat sulit baginya, di bawah mati orang banyak, bagaimana harus melakukan perbuatan seperti itu? Ia juga tidak mengerti apa sebab Tan Chietong minta ia berbuat demikian, sesungguhnya ia tidak tahu bahwa Tan Chietong berlaku demikian, sebetulnya karena terpaksa, maksudnya ialah untuk mengulur waktu, ia hendak menantikan kedatangan Pek Cunggero yang ia anggap sebagai pembantu yang boleh diandalkan untuk melakukan perbuatan yang dianggapnya menguntungkan baginya. OEN Tiongho mengerti bahwa kekuatan tenaganya tidak seimbang dengan kekuatan orang sitan ini, alisnya dikerutkan, dalam otaknya lalu timbul suatu akal, dengan suara keras kemudian ia berkata, Lo Ciam Poe, kau lihat Lo Cimpang sekarang campur tangan merintangi perbuatan Bo Am Poe. Akan tetapi akal ini yang dianggapnya sangat baik itu, reaksinya dari Tan Chietong ternyata hanya suara dari hidung, tiada suara jawaban keluar dari mulutnya. OEN Tiongho tidak berdaya, ia berpikir sejenak, kemudian dengan tiba-tiba melompat melesat dan melarikan diri ke rombongan tempat duduk Lowie dan lain-lainnya. Dan berbareng dengan gerakannya itu, ia berseru sambil meratap tangis, para Lo Ciam Poe, tolonglah jiwaku manusia ini benar-benar tidak tahu malu sama sekali. Ketika ia baru keluarkan perkataan itu, dan sebelum tiba di tempat rombongan Lowie, suara Tan Chietong terdengar di telinganya, Apakah kau kira bisa lari? OEN Tiongho merasa bahwa di belakang punggungnya kesemutan, tenaga dalamnya saat itu telah lenyap, hingga dia jatuh di tanah. Kemudian ia mendengar kata-kata Tan Chietong, Orang semacam kau ini kalau aku membiarkan hidup, ini berarti membuat malu kita semua. Setelah itu badannya bergerak, dan OEN Tiongho kepalanya pecah lalu mati seketika itu juga. Dengan tiba-tiba suara orang ketawa dingin terdengar di belakang Tan Chietong. Tan Chietong buru-buru lompat mundur tiga langkah dan berpaling ke belakang, kiranya orang yang datang itu adalah Li Hwe Leng Chu Pek Cunggho. Tan Chietong diam-diam menghela nafas, ia berkata sambil tertawa, Pek Lote, urusan bagaimana? Beres semua menjawab Pek Cunjie. Tan Chietong memandang keadaan di sekitarnya, ternyata tidak tampak semua anak buahnya, maka alisnya segera dikerutkan dan bertanya, dan mereka di mana? Mereka juga ku bereskan semua, jawab Pek Cunjie hambar. Tan Chietong terkejut. Apa? Apakah sudah lupa bahwa mereka adalah orang-orang yang ku undang untuk membantu pihak kita? Mereka adalah pembantumu, tetapi bukanlah pembantuku Jawa Pek Cunjie sambil tertawa. Tan Chietong belum tahu bahwa Pek Cunjie saat itu sudah berkumpul kembali dengan ayah bundanya. Pek Cunjie tertawa terbahak-bahak dan berkata, Aku jelas ada seorang sipok, mengapa kau rubah seku menjadi sipok? Aku justru hendak minta keterangan darimu, apakah artinya ini? Tan Chietong terkejut, ia mundur selangkah. Pek Cunjie tiba-tiba menggeleng dan berkata padanya dengan suara keras, Dua pocu dari benteng pahlawan jelas adalah dua saudara tuaku, tetapi kau mengatakan mereka adalah musuh besarku, apakah artinya ini? Tan Chietong kini telah terdesak ke suatu sudut, seperti tadi ia telah mendesak O. N. Tiongho yang tidak berdaya sama sekali, untuk sesaat ia kehilangan akal. Kini ia menjadi kelabakan, tidak tahu bagaimana harus bertindak. Pek Cunjie telah mengerti segala galanya, sekalipun orang tua itu sangat licik dan licin sekali, ada waktunya pasti akan kejeblos oleh kelicinannya sendiri. Dan pada akhirnya, setelah mundur beberapa langkah, Tan Chietong berkata sambil tertawa dingin, Hanya sayang sekali, sekarang ini kau tahu sudah agak terlambat, dengan tanpa kau rasa, selama ini kau telah kemasukan racun dari obat, asal aku membuat racun itu bergerak dalam tubuhmu, aku sanggup suruh kau di hadapan para tokoh rimba persilatan melakukan perbuatan membuat rata benteng pahlawan, aku lihat kau masih bisa hidup atau tidak. Pek Cunjie sebenarnya sudah mengetahui bahwa Tan Chietong telah mendapatkan obat bius yang sangat mujarab itu, karena itu ia membawakan sikap hati-hati untuk menghadapi orang sebetan itu. Maka ketika mendengar perkataan tadi, ia pun menjadi terkejut, ia mengatur pernafasannya untuk memeriksa keadaan dirinya, betulkah ia mendapat serangan obat bius? Melihat lawannya telah kena tipu, semangat Tan Chietong terbangun, matanya memandang ke sekitarnya, lalu ia tertawa seram, dan dengan jari tangannya, diam-diam ia menyebarkan obat racunnya ke arah Pek Cunjie. Setelah mengatur pernafasannya, Pek Cunjie tidak merasakan ada perubahan apa-apa dalam tubuhnya, tetapi ketika ia hendak menegur lawannya, tiba-tiba kepalanya terasa pusing. Maka taulah ia bahwa dirinya telah diserang obat racun jahat itu. Mendapat kenyataan ini, ia segera mengambil keputusan, pikirnya, sekalipun aku sudah terkena obat racunmu, harus kubunuh kau lebih dahulu, demi ketenteraman dunia rimba persilatan, soal mati hidup tidak menjadi soal. Terserah nasib di kemudian hari. Berpikir demikian, Pek Cunjie lantas mementak keras dan menyerang ke arah di mana Tan Chie Tong berada. Selagi bergerak, tiba-tiba telinganya terdengar suara simhian, Cunjie, sekali-kali jangan mudah terpengaruh ilmu sihir, lekas mundur, dengan kekuatan tenaga dalammu tidak susah kau mengeluarkan obat racun yang berada dalam tubuhmu. Pek Cunjie yang mendengarkan peringatan itu, dengan diam-diam sesalkan perbuatannya. Sendiri, lalu dengan suatu gerakan yang sangat indah ia telah menahan dirinya sendiri, kemudian di tengah udara ia berjumpalitan dan melayang ke samping Lohie, setelah itu ia lalu duduk bersilah mengatur pernapasannya. Sementara itu Tian San Gin Hang dan Pek Bilolo dengan cepat menemui dan berdiri di kedua sisinya untuk melindungi dirinya jangan sampai dibokong oleh Tan Chie Tong. Obat racun Tan Chie Tong itu memang ganas sekali, tetapi ada kelemahannya, sebelum kekuatan racun masuk ke bagian otak, maka orang yang kemasukan racun itu jika memiliki kekuatan tenaga dalam sangat tinggi, masih dapat menggunakan kekuatan tenaga dalamnya untuk memunahkan racun tersebut. Tentang kelemahannya itu, jarang sekali orang yang mengetahui, Tan Chie Tong memang justru mengharap Pek Cunjie naik darah dan bertempur dengannya, supaya bekerjanya racun lebih cepat dari biasanya, sungguh di luar dugaannya Pek Cunjie telah menyadari dirinya lebih dulu, sehingga menggagalkan maksudnya di tengah jalan. Sebagai seorang kejam, sudah tentu ia tidak membiarkan Pek Cunjie berhasil memunahkan racun dalam tubuhnya, ia lalu mengeluarkan suara tertawa seramnya, berbareng dengan itu, orangnya juga bergerak, ia tidak menyerbu Pek Cunjie yang sedang duduk bersila, sebaliknya hendak melesat menyerbu sepasang pendekar Liong dan Hong yang duduk di samping Lowyie. Sementara itu mulutnya mengeluarkan suara bentakan keras, orang Sipok, jangankan kalian hanya memakai kerudung muka saja, sekalipun sudah dibakar menjadi abu, aku juga masih dapat mengenali kalian, baiklah aku sekarang bereskan kalian lebih dahulu. Sebelum orangnya sampai serangannya sudah tiba lebih dahulu, lengan itu bagaikan angin puyuh menyambar sepasang pendekar itu. Antara sepasang pendekar Liong dan Hong dengan Tan Cietong boleh dikata merupakan musuh bebuyutan, sekalipun Tan Cietong tidak bergerak lebih dulu, mereka berdua suami istri yang telah memulihkan kekuatan tenaganya dengan susah payah, juga tidak akan membiarkan dirinya begitu saja. Atas terbuan Tan Cietong, Pokkeng Sian pendekar Liong segera melompat bangun sambil tertawa terbahak-bahak dan berkata, Tan Cietong, hari ini jangan harap kau bisa meloloskan diri lagi. Kedua tangannya juga bergerak, kekuatan tenaga dalam keluar dari kedua tangan itu, dan beradu dengan serangan tangan Tan Cietong. Ketika kedua kekuatan tangan itu saling beradu, memperdengarkan suara keras, sesaat kemudian Tan Cietong telah terpental jauh dan melayang ke kanan. Lowie yang melihat kemana Tan Cietong jatuh, lantas berseru, Awas! Bangsat Sitan itu hendak menggunakan akal bersamaan dengan itu, orangnya juga menyerbu Tan Cietong. Akan tetapi ia ternyata masih terlambat selangkah. Tan Cietong yang selama itu memperdengarkan tawanya yang menyeramkan, orangnya bagaikan burung Garuda melayang turun hendak menyambar kepala Tian San Gin Hong, tangan kanannya bergerak dengan menggunakan kekuatan tenaga penuh, hendak menyerang kepala Tian San Gin Hong. Berbareng dengan itu tangan kirinya bergerak, dengan kekuatan tenaga dalam menyerang kepada Pock Chun Gie yang sedang duduk bersila mengatur pernapasannya. Tian San Gin Hong tahu datangnya bahaya, sambil mengeluarkan suara bentakan keras tangannya bergerak menyambut serangan orang Sitan itu. Hanya meskipun kekuatan tenaga dalamnya sudah disempurnakan oleh Pock Chun Gie, tetapi, karena waktunya masih sangat singkat, kalau dibandingkan dengan Tan Cietong yang sudah latihan berpuluh-puluh tahun, sudah tentu terpaut jauh sekali, maka ketika kekuatan tenaganya beradu dengan kekuatan tenaga Tan Cietong, Tian San Gin Hong terpental, serangan kedua Tan Cietong telah menyusup dan menyerang belakang punggung Pock Chun Gie, sehingga Pock Chun Gie yang sedang duduk bersila, lantas jatuh rubuh ke tanah. Pek Bilolo yang menyaksikan keadaan demikian tidak dapat menahan hawa amarahnya, mulutnya lalu membentak, aku hendak mengadu jiwa denganmu. Nenek itu benar-benar sudah lupa daratan, tongkatnya digerakkan dengan secara membabi buta membabat kaki Tan Cietong. Kejadian itu berlangsung cepat sekali, hingga semua orang terkesiap, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Sewaktu tongkat Pek Bilolo membabat dirinya, Tan Cietong justru baru saja berdiri di tanah. Pek Bilolo yang sedang marah dan lupa dirinya, kekuatan itu dilakukan dengan sepenuh tenaga, sedang Tan Cietong yang belum tancap kaki benar-benar, apabila serangan itu mengenai dirinya, betapapun tinggi kepandainya, tentunya akan mampus atau terluka parah. Jikalau itu terhadap orang lain, boleh dikata demikian, hanya bagi Tan Cietong yang berhati kejam, tanpa banyak pikir lagi selagi menghadapi bahaya itu, tangan kirinya segera diputar, menggunakan tubuh Tian San Gin Hong sebagai senjata untuk menyambut serangan tongkat Pek Bilolo. Keadaan itu sangat berbahaya bagi Tian San Gin Hong, apalagi Pek Bilolo yang sedang marah sudah tentu tak dapat menguasai dirinya, ia tidak keburu menarik kembali serangannya, maka mulutnya lalu mengeluarkan suara jeritan mengerikan, dan matanya dipejamkan, ia tidak berani menghadapi kenyataan atas perbuatannya sendiri. Dalam keadaan demikian, tiba-tiba terdengar suara orang membentak, manusia berhati binatang berbareng dengan itu, suatu kekuatan tenaga yang sangat kuat mengulung dan mendorong Tan Cietong sehingga mundur beberapa langkah. Pada saat itu serangan tongkat Pek Bilolo yang masih berlangsung dengan cepatnya, ternyata hanya melewati tubuh Tian San Gin Hong. Sementara itu, Pek Chun Gie dengan tiba-tiba bergerak bagaikan kilat cepatnya, dengan menggunakan dua jari tangan kanannya, secepat kilat menotok jalan darah Tan Cietong. Tan Cietong saat itu nampak sangat teripuh, telinganya hanya dengar suara ser, samberan hembusan angin yang sangat tajam telah menuju ke jalan darah pinggangnya, dengan cepat ia melompat mundur untuk mengelakkan serangan jari tangan itu. Dalam hatinya baru merasa girang, karena berhasil mengelakkan serangan tersebut, tetapi suatu serangan tangan hebat tiba-tiba menyusup dan menyambar tangannya yang memegang tubuh Tian San Gin Hong. Oleh karena serangan itu demikian cepat, ia belum tahu bagaimana harus bertindak, lengan tangannya mendadak merasa nyeri, dengan demikian tubuh Tian San Gin Hong telah terlepas dari tangannya, dan berhasil disambar oleh Pek Chun Gie. Pek Chun Gie dengan tidak menghiraukan keadaan diri sendiri telah menolong jiwa Tian San Gin Hong, setelah berhasil menolong diri gadis itu, ia buru-buru lompat mundur sejauh dua tombak, lalu meletakkan Tian San Gin Hong di tanah, dan ia duduk bersila lagi untuk melanjutkan usahanya memulihkan kekuatan tenaga dalamnya. Ia tadi telah diserang secara membokong oleh Tan Chie Tong, dan kemudian terpaksa menahan rasa sakitnya pula untuk menyelamatkan jiwa Tian San Gin Hong, jikalau tidak buru-buru memulihkan kembali kekuatan tenaganya, akibatnya pasti akan sangat hebat. Pada saat itu Lo Ye yang bertindak tadi tepat sudah tiba di hadapannya, oleh karenanya ia lantas berdiri di hadapan Pek Chun Gie dan bertindak sebagai pelindungnya. Pek Bilolo setelah mengetahui cucunya selamat, ia buru-buru menghampiri untuk memeluknya sambil menangis terseduh Sedan. Sementara itu pendekar Leong, Pek Keng Sian juga sudah menyerbu lagi kepada Tan Chie Tong. Semua usaha Tan Chie Tong kali ini telah bebuyar seluruhnya. Ketika menampak pendekar Leong menyerbu lagi, asal pendekar Leong itu berhasil menahan dirinya, apalagi jika Lo Pek Chun Gie berhasil memulihkan kekuatan tenaganya, baginya sulit sekali untuk melepaskan diri dari benteng pahlawan. Ia bukanlah seorang yang tahu malu, begitu keadaan menjadi terang maka lantas tanpa banyak pikir lagi ia segera mencari kesempatan untuk melarikan diri. Pendekar Leong yang menjadi musuh bebuyutan dengan dirinya, bagaimanapun juga sudah tentu tidak membiarkan dia lolos, maka sambil mengeluarkan bentakan keras, jago tua itu terus mengejarnya. Perbuatan pendekar Leong itu segera disusul oleh istrinya, seng istri itu terus menyusul di mana pergi suaminya. Kekuatan dan ilmu kepandayan sepasang suami istri itu masih di atas kepandayan Tan Chie Tong, dahulu mereka telah terpedaya oleh akal muslihat kejitan Chie Tong sehingga muka mereka rusak dan kepandayannya hampir musnah, begitu pun jiwa mereka. Akan tetapi takdir tidak menentukan demikian, setelah dengan susah payah mereka berusaha memulihkan kekuatan dan kepandayannya, kini telah berhasil memulihkan kembali kepandayan mereka, dan berhasil mendapat kesempatan untuk menuntut balas kepada musuh besarnya. Oleh karena itu, maka pendekar Leong sedikit pun tidak memberi kesempatan kepada Tan Chie Tong melarikan diri, ia terus mengejar dan akhirnya tiba di hadapan rimba, Tan Chie Tong tertawa terbahak-bahak dan kemudian lari masuk ke dalam rimba yang sangat lebat. Dari dalam rimba lebat itu, tiba-tiba terdengar suara tawa terbahak-bahak, Tan Chie Tong kembali melesat keluar, sedang di belakangnya disusul oleh Sim Hian. Kiranya Sim Hian sudah menduga lebih dahulu bahwa Tan Chie Tong akan melarikan diri dan masuk di rimba itu, maka lebih dahulu menunggu di tengah-tengah rimba. Dengan demikian, kini kedudukan Tan Chie Tong telah terjepit. Di belakang ada Sim Hian, sedang di depannya ada sepasang pendekar Leong dan Hong. Sementara itu, tokoh-tokoh kuat dari berbagai partai juga sudah datang memburu, sehingga Tan Chie Tong terkurung semakin ketat. Tan Chie Tong mengerti, bahwa kini tiada jalan baginya untuk melarikan diri, maka lalu memaki-maki dengan suara keras. Jikalau kalian mempunyai kepandayan, Mari bertempur denganku satu lawan satu, dengan mengandalkan jumlah orang banyak. Apakah itu perbuatan orang-orang gagah yang ada nama? Tan Chie Tong, kau jangan kuatler, asal kau tidak ingin lari, aku tidak akan turun tangan berkata Sim Hian sambil tertawa mengejek. Suamiku, sekarang terserah bagaimana kau harus bertindak, berkata pendekar Hong kepada suaminya. Di dalam keadaan demikian, para tokoh rimba persilatan itu, yang sedang menghadapi seorang jahat seperti Tan Chie Tong, ternyata masih hendak memegang teguh peraturan dunia Kang Ou, mereka masih merasa segan main keroyok. Pada saat itu pendekar Liong sudah maju menghampiri Tan Chie Tong, dengan menggunakan kekuatan tenaga delapan bagian yang melancarkan serangannya. Tan Chie Tong diam-diam juga mengagumi kemajuan pendekar Liong, dengan cepat ia menggerakkan kedua tangannya untuk menyambut serangan lawannya. Ketika kedua jenis kekuatan dari golongan keras dan golongan lemah beradu, segera menimbulkan suara amat nyaring dan menimbulkan hembusan angin hebat. Pendekar Liong diam-diam juga mengagumi kekuatan tenaga iblis itu yang ternyata juga sudah mendapat kemajuan tidak sedikit. Kalau ditinjau dari keadaannya itu, ia masih merasa sanksi untuk dapat menjatuhkan lawannya. Namun bagi Nja sudah tidak ada pilihan lain, bagaimanapun juga ia harus berusaha untuk menangkap iblis itu. Dengan cepat ia maju lagi, serangannya dilancarkan semakin cepat dan hebat. Serangan yang dilancarkan secara bertubi-tubi itu, seolah-olah air dari sungai Tiangkeng yang mengalir tidak henti-hentinya. Tan Chietong juga mengeluarkan seluruh kepandayannya, tangan tinju dan jari tangannya digunakan semua, gerak tipu berubah-ubah, sedikit pun tidak menunjukkan rasa jari. Kekuatan tenaga dan kepandayan ilmu silat dua orang itu di dalam rimba persilatan pada masa itu, sudah merupakan tokoh-tokoh terkuat yang jarang ada, sehingga para ketua dari partai besar yang menyaksikan pertarungan itu pada melongo dan merasa kagum. Dua orang itu selagi bertarung dengan sengitnya, Tan Chietong yang merasa dirinya sudah sedikit sekali mendapat kesempatan untuk menangkan lawannya, dalam pertempuran pikirannya terus bekerja, sehingga mendapatkan akal jahat. Gerakan kakinya sengaja dibuat demikian rupa, sehingga tanah-tanah yang diinjak menimbulkan debu yang bertebaran, di samping itu serangan tangannya sengaja dilakukan dari atas menuju ke bawah, hingga debu-debu itu bertebaran ke tengah udara. Sementara dua orang itu semakin bertempur semakin sengit dan debu-debu yang bertebaran perlahan-lahan juga menjadi tebal. Dalam keadaan demikian, diam-diam ia telah mengeluarkan segumpal senjata rahasia yang berupa jarum emas, di dalam kabut debu demikian tebal, ia telah menggunakan ilmu penyebar bunga, jarum di dalam tangannya dilemparkan untuk menyerang orang-orang di sekitarnya. Perbuatan itu sungguh jahat, juga sungguh kejam, beberapa tokoh rimba persilatan yang saat itu masih berada dalam kepulan debu sudah tentu tidak melihat serangan yang sehalus itu, mereka hanya merasa badannya agak kesemutan, kemudian matanya menjadi kabur, di antaranya sudah ada tujuh orang yang roboh di tanah. Oleh karena mereka masih belum tahu dari mana datangnya senjata rahasia, sehingga keadaan menjadi kalut. Tan Chietong menggunakan kesempatan itu, ia menyerbu ke dalam rombongan orang banyak, dan kemudian telah menghilang. Dengan demikian, kembali ia telah berhasil meloloskan diri. Pendekar Liong yang menyaksikan kaburnya Tan Chietong, hanya menghela nafas panjang, ia terpaksa memeriksa dulu orang-orang yang terluka, membiarkan Tan Chietong melarikan diri. Tan Chietong yang terlepas dari bahaya, diam-diam merasa bangga, ia tertawa tergelak-gelak, gerak kakinya dipercepat, bagaikan motor yang melesat, ia kaburkan dirinya. Selagi lari terbirik-birik, ia tidak menduga sama sekali bahwa Simhian diam-diam telah mengikuti di belakang dirinya. Kemudian, dengan secara tiba-tiba dari jauh terdengar suara siulan nyaring, dan sesosok bayangan manusia melayang turun dari tengah udara. Tan Chietong yang mendengar suara itu, sesaat merasa terkejut, selagi hendak memutar tubuhnya, di belakangnya kembali terdengar suara orang berkata yang dibarengi dengan suara tertawanya, Tan Chietong, kali ini kah sudah tidak mendapat kesempatan untuk melarikan diri lagi. Bukan kepalang terkejutnya Tan Chietong, ia hanya mendengar suara ser, ser, dua kali dari depan dan belakang melayang turun dua orang. Orang yang berada di hadapannya ternyata adalah Pok Chun Gie sendiri, sedang orang yang berada di belakang dirinya adalah Simhian. Pok Chun Gie yang memiliki ilmu kepandaian Sian Hian Kui Guon Lok yang merupakan suatu ilmu luar biasa, ditambah lagi dengan kekuatan tenaga dalamnya yang sudah tinggi sekali, apalagi ia memiliki care-care luar biasa untuk menyembuhkan luka-lukanya sendiri, maka hanya dalam waktu yang sangat singkat ia sudah berhasil memulihkan kekuatannya sendiri seperti biasa. Dengan cepat ia menyembuhkan luka Tian San Gin Hong, kemudian buru-buru lari menuju ke medan pertempuran, ketika ia tiba di situ justru berpapasan dengan Tan Chietong yang hendak melarikan diri. Tidak ampun lagi Pok Chun Gie lantas mementak dengan suara keras, berhenti setindak demi setindak ia maju menghampiri Tan Chietong. Pada saat itu, Pok Chun Gie nampaknya sangat bengis, wajahnya sudah diliputi oleh napsunya membunuh, sehingga menakutkan bagi orang yang melihatnya. Tan Chietong diam-diam merasa juri, namun ia tidak mau menunjukkan kelemahannya, maka lalu berkata, tunggu dulu. Kau masih hendak berkata apalagi, kata Pok Chun Gie yang tetap berjalan menghampiri dirinya. Tan Chietong tanpa sadar sudah mundur beberapa langkah seraya berkata, aku hendak bicara soal perdagangan denganmu, bagaimana kau pikir? Kau dapat akal bangsat apalagi tanya Pok Chun Gie dengan suara dingin. Jikalau kalian menerima baik permintaanku, hari ini lepaskan aku. Sebelum habis mengucapkan perkataannya, dengan tiba-tiba terdengar suara bentakan. Keras, kalian berdua sekali-sekali tidak boleh melepaskan Tan Chietong, ia sebetulnya hendak menggunakan kesempatan ini untuk melakukan akal musliatnya memancing kita semua berkumpul di sini lalu dengan diam-diam. Ia mengutus orang-orang yang menjadi anak buahnya menyusup ke pelbagai partai besar, untuk mencuri benda pusaka kita. Sementara itu semua tokoh rimba persilatan yang berada di benteng pahlawan telah datang mengerumun, sehingga dalam waktu sangat singkat kembali iblis Tan Chietong sudah berada dalam kepungan orang banyak. Pok Chun Gie segera sadar, ia juga teringat hari itu ketika ia kesasar jalan, apa yang didengar pembicaraan Tan Chietong kepada anak buahnya. Tan Chietong sebagai seorang jahat yang sangat licik, ternyata telah kehilangan akal, ia anggap masih ada kesempatan baginya, maka ia lalu berkata dengan suara nyaring. Chuan Tuan, asal Chuan Tuan memberikan kesempatan bagiku untuk berlalu dari sini, aku berjanji hendak mengembalikan benda-benda pusaka yang kudapatkan dari partai kalian. Iblis itu ternyata masih hendak menggunakan kata-katanya yang manis untuk menggerakkan hati para ketua partai rimba persilatan, sehingga ia mendapat kesempatan untuk melarikan diri. Oleh karena janjinya itu, beberapa orang di antaranya memang benar mulai merasa bimbang. Pok Chun Gie berpikir sejenak, kemudian berkata dengan tegas, urusan ini terjadi karena kesalahan Bo Am Pue, maka atas kehilangan barang Lo Chi Am Pue sekalian, Bo Am Pue bersedia untuk menebus dosa dan bertanggung jawab hendak menemukan kembali benda-benda yang dibawa kabul olehnya. Sim Hian juga berkata, barang pusaka yang hilang harus diminta kembali, tetapi orangnya juga perlu ditahan. Kalau begitu, kalian mau menang sendiri saja berkata Tan Chie Tong marah. Kau sudah seperti ikan dalam jala, kecuali menyerah tanpa syarat, sudah tidak ada kesempatan bagimu untuk mencari akal lagi, berkata Sim Hian. Benda pusaka itu tidak berada di dalam badanku, sekalipun kau sekalian hendak menahan aku, juga tidak berhasil mendapatkan kembali barang yang sudah hilang, berkata Tan Chie Tong. Aku tidak percaya tidak dapat mencari kembali barang yang hilang itu, berkata Pok Chun Gie sambil tertawa dingin, kemudian orangnya bergerak, tangan kanannya melancarkan serangan hebat kepada Tan Chie Tong. Serangan itu dilakukan secara tiba-tiba dan menggunakan ilmunya yang paling ampuh, dengan maksud tidak akan memberikan kesempatan pada iblis tua itu untuk menggerakkan hati para tokoh rimba persilatan. Tan Chie Tong sesaat menjadi kelabakan, ia berputar-putaran untuk mengelakkan serangan hebat itu, dan ternyata usahanya berhasil. Akan tetapi pada saat itu Pok Chun Gie mengerahkan ilmunya yang paling ampuh, gerak kakinya demikian lincah, maka meskipun Tan Chie Tong dapat bergerak cepat, Pok Chun Gie lebih gesit daripadanya, terpaksa Tan Chie Tong mundur berulang-ulang. Tan Chie Tong meskipun menipu Pok Chun Gie, sehingga dapat mempelajari ilmu Sian Hian Kui Go An Lok, akan tetapi karena waktunya tidak lama, pelajarannya itu tidak memberikan kemajuan banyak baginya, dihadapan Pok Chun Gie yang memiliki ilmu aslinya, sudah tentu. Tidak bisa berkutik. Dua orang yang bertempur sengit itu, semakin lama semakin cepat, di dalam pertempuran yang sama-sama menggunakan kecepatan itu, dengan tiba-tiba Pok Chun Gie membentangkan lima jari tangannya, dan dengan kelima jari tangannya itu ia berhasil menerkam tangan Tan Chie Tong. Kegesitan dan kecepatan Pok Chun Gie melancarkan serangannya, Sim Hian sendiri juga diam-diam mengakui kehebatan pemuda itu. Bukan kepalang terkejutnya dan takutnya Tan Chie Tong, tangan kirinya dengan cepat dibalikan untuk balas menyerang Pok Chun Gie. Gerakan Pok Chun Gie tadi sebetulnya hanya suatu akal untuk memancing lawannya, maka ia tidak mengelak atau menyingkir, ia sengaja menantikan lima jari tangan Tan Chie Tong memegang tangannya, setelah Tan Chie Tong menggunakan kekuatan tenaga dalamnya, dengan tiba-tiba ia melepaskan dan mengibaskan tangannya yang terpegang, ilmu Sian Hian Sinkang ternyata mengeluarkan reaksinya yang tidak terduga-duga oleh Tan Chie Tong, sehingga lima jari Tan Chie Tong yang mencengkeram tangan Pok Chun Gie telah patah semuanya. Tan Chie Tong yang merasa kesakitan lantas menjerit dan mundur tiga langkah, ia menggunakan jari tangannya untuk menotok jalan darah tangan kirinya, untuk menahan rasa sakit dan menahan mengalir keluarnya darah, kemudian menelan tiga butir pi lagi. Pok Chun Gie tidak mau tinggal diam, tangannya bergerak secepat kilat menyerbu Tan Chie Tong. Tan Chie Tong terpaksa melawan dengan menahan rasa sakitnya, tanpa berdaya sama sekali, ia hanya mendelikan matanya dengan sinar matah yang sangat buas menatap wajah Pok Chun Gie, sebentar ia mengeluarkan suara jeritannya yang mengerikan, kemudian memaki-maki. Aku sudah hidup hampir seratus tahun, banyak pertempuran sudah aku lakukan, kau sudah memusnahkan kepandaianku, maka jangan harap kalian dapatkan kembali benda pusaka kalian yang hilang. Ketua golongan pengemis Song Hun lalu berkata sambil tertawa dingin, aku ingin kau lebih dahulu merasakan tangan dari golongan pengemis. Kau berani menggunakan keruk yang ganas menghadapi aku, apakah kau tidak takut menodai nama baikmu sendiri berkata Tan Chie Tong sambil tertawa mengejek. Benar saja ucapannya itu membawa hasil besar. Song Hun terpaksa membatalkan maksudnya. Gero Sim Sian Su dari Siao Lim Siai lalu berkata, Tan Chie Chu, manusia hidup seperti juga asap yang terbang di angkasa, insaflah. Tan Chie Tong sebenarnya adalah seorang yang sangat jahat, maka sedikitpun ia tidak merasain syaf, bahkan menjawab sambil tertawa terkikik, jangan banyak bicara, aku hanya ingin mati saja. Semua tidak berdaya, mereka merasa bahwa iblis itu benar-benar memusingkan kepala. Ada orang yang mengusulkan supaya dibiarkan ia hidup kelaparan selama seminggu atau sepuluh hari, waktu ia sudah tidak tahan sudah tentu terpaksa menyerah. Ada juga yang mengusulkan agar jangan diberi makan dan minum supaya ia tersiksa hidup-hidup, ada juga yang mengusulkan dipanggang di atas api, tapi jangan sampai mati, jikalau ia tidak mengatakan tempat tersimpannya barang itu, lalu disiksa terus sehingga ia tidak tahan. Semua kera itu, semua memang boleh. Tetapi bukanlah suatu kera yang baik-baik. Pok Chun Gie lalu mendapat suatu kera yang paling ganas, ia tidak berkata apa-apa, lebih dulu mengambil barang dari dalam saku Tan Chie Tong, barang itu ternyata botol yang berisi obat beracun mabok buatan perguruan Tan Chie Tong sendiri, ia mengambil sedikit dan dimasukkan ke dalam mulut Tan Chie Tong, kemudian baru berkata, dengan caranya yang ia lakukan terhadap orang lain sekarang kita gunakan untuk dirinya sendiri. Biarlah racun ini nanti merasuk dalam tubuhnya, kita tidak usah khawatir ia tidak akan menyerah dan memberitahukan tempat penyimpanan barang-barang itu. Tan Chie Tong yang mendengar perkataan itu sekujur badannya gemetaran, mulutnya memaki-maki, kau, kau benar-benar sangat jahat. Perkataan itu menimbulkan suara tertawa riuh, sudah tentu pada akhirnya ia terpaksa menyerah, semua barang-barang benda pusaka yang dicuri olehnya telah dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing, sedangkan Tan Chie Tong sendiri, oleh karena seluruh kepandainya sudah dimusnahkan, ia sudah tidak bisa berbuat jahat lagi, ia dibiarkan hidup, akan tetapi hidup tanpa kepandain, itu sesungguhnya lebih hebat daripada kematian. Tamat.